Tubuh Dong Yuexian menegang, amarah sang putri hampir meledak lagi. Setan itu berkata perlahan, aku suka wanita yang sedikit bersemangat. Mendengar ini, Dong Yuexian menahan amarahnya, menatap iblis itu dan berkata, dua ribu per orang. Setan hati itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, atmosfer, atmosfer, apa itu atmosfer? Dong Tianchen, apakah kamu ingin aku menjelaskannya kepadamu? Apa? Dong Tianchen menoleh dan menatap iblis di dalam dirinya dengan curiga. Apa hubungannya dengan saya? Apa yang kamu jelaskan padaku? Wajah Dong Yuexian berubah gelap dan kesal, tiga ribu per orang, bukankah itu mengagumkan? Senyum muncul di mata para iblis. Tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Dong Yuexian berkata lebih dulu, ada lebih dari dua puluh orang, masing-masing memiliki tiga ribu dao, totalnya 60,000 sampai 70,000 dao. Jika kamu berani mengatakan bahwa aku pelit, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Sudut mulut iblis dalam itu berkedut, mengabaikan Qin Fei Yang dan orang lain yang hadir, dan memeluk pinggang Dong Yuexian, dengan bangga berkata, Wanitaku, bisakah kamu pelit? Pipi Dong Yuexian memerah, dia menundukkan kepalanya dan bergumam, tidak tahu malu, siapa wanitamu. Hai! Melihat pemandangan ini, Dong Tian Chen dan ketiganya saling memandang. Nampaknya adik ini sudah terjerumus sepenuhnya ke dalam sungai cinta yang panjang. Semula. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan, tetapi mereka tidak dapat merasa bahagia, dan mereka bahkan dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan. Bukankah hal yang sama juga terjadi pada Qin Fei Yang dan lainnya? Hubungan ini mustahil memberikan hasil sama sekali. Tidak. Tidak bisa mengatakan hal itu. Akan ada hasil, tetapi itu pasti bukan hasil yang baik. Biarkan mereka sendiri. Mari kita bicarakan hal itu saat kau meninggalkan dunia rahasia ini. Melihat Lu Jiajin ragu-ragu untuk berbicara, Qin Fei Yang menghentikannya dan diam-diam menyebarkan suara itu. Setelah akhirnya bertemu wanita yang Anda sukai, biarkan iblis menikmati rasa cinta. Lebih-lebih lagi. Apakah dia dapat kembali ke dinasti tengah hidup-hidup masih belum diketahui? Waktu berlalu dengan tenang. Sekelompok orang tidak berani berlarian, tetap berada di tengah medan perang asli. Setengah bulan berlalu. Malam di Pulau Kixing lebih tenang daripada laut di luar. Karena di sini tidak ada binatang gila. Raja Kerangka tidak datang mengganggu mereka selama setengah bulan. Kadang-kadang mereka berpikir bahwa jika mereka dapat menemukan tempat yang aman, akan menjadi hal yang baik untuk tetap seperti ini sampai suatu hari rahasia itu terbongkar. Setelah berada di alam rahasia selama bertahun-tahun, mereka telah mengalami risiko dan krisis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang mereka juga telah menerima dua tuan. Apalagi sekarang dia terjebak di pulau itu, dia selalu diancam oleh Raja Tengkorak, kelelahan secara fisik dan mental, serta kelelahan akan kehilangan semangat juangnya. Bagaimana situasinya? Untuk lautan bintang yang begitu besar, butuh waktu lama untuk menemukan api pil, tungku pil, dan bahan obat. Li Feng mengerutkan kening. Lebih baik tidak menemukannya selamanya, agar kita selalu aman. Mu King berbisik. Hah. Tapi pada saat ini, suatu sosok turun di depan. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan bangkit satu demi satu. Karena orang di sini adalah Raja Kerangka. Raja Kerangka mengamati kerumunan dengan mata dingin, dan akhirnya menatap Qin Fei Yang. Dengan lambayan tangannya, sekumpulan api pil, tungku pil, dan sejumlah besar bahan obat muncul di depan Qin Fei Yang. Begitu banyak. Sekelompok orang tercengang. Bahan-bahan obat-obatan ini ditumpuk di tanah seperti bukit. Bahan-bahan obat ini, apapun yang ingin kau buang, cukup untuk kau sempurnakan. Sang Raja Kerangka mencibir. Dia takut Qin Fei Yang akan mengulur waktu, jadi dia menemukan begitu banyak bahan obat sekaligus. Cukup. Qin Fei Yang menganggup, menatap api pil dan tungku pil, pupil matanya langsung mengecil. Api pil, seluruh tubuhnya berwarna putih, seperti sekelompok api tulang, memancarkan atmosfer dingin. Pil furnace adalah tripod bundar dengan tiga kaki di bagian bawah dan dua telinga di bagian atas. Seluruh badannya seperti es hitam yang terkondensasi, dan beberapa gambar gunung dan sungai terukir di atasnya. Baik itu api pil maupun tungku pil, keduanya memancarkan aura yang sangat kuat. Bahkan, jauh melampaui nether demon flame. Ayo mulai. Raja Kerangka pun tidak pergi, dia berdiri di hadapan Qin Fei Yang, tampaknya hendak menyaksikan Qin Fei Yang memurnikan alkimia dengan matanya sendiri. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam. Dengan lambayan tangannya, tungku pil jatuh ke tubuhnya dan dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Arus dingin yang menggigit segera mengikuti ujung jarinya dan menyerbu ke arah tubuhnya. Namun hal itu tidak akan menimbulkan ancaman yang mematikan baginya. Setelah setetes darah mengenali Tuhan, ekspresi Qin Fei Yang tertegun. Bagaimana? Semua orang menatapnya dengan curiga. Tawaran yang bagus. Menyempurnakan pil pemecah penghalang mayat hidup, tanpa diduga menemukan tungku pil yang bagus. Kata Qin Fei. Level berapa? Semua orang penasaran. Tungku pil kelas dewa sembilan tingkat. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia meraih pil api lagi. Api pil ini tidak memiliki suhu yang sangat tinggi. Sebaliknya, seperti tungku pil, ia memancarkan arus dingin yang mengerikan. Jika digantikan oleh orang biasa, ia akan berubah menjadi patung es dalam sekejap. Itu juga api ilahi tingkat dewa tingkat ke sembilan. Qin Fei Yang bergumam. Jangan bicara omong kosong, cepatlah. Sang Raja Kerangka mendesak. Panggilan. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya, sembari berkonsentrasi dengan tenang, mengingat langkah-langkah dan metode penyempurnaan pil penghancur penghalang mayat hidup. Sesaat berlalu, dia akhirnya membuka matanya, dan dengan pikirannya, tulang-tulangnya pulih. Meskipun sudah lama sejak dia menyentuh tungku pil, baginya, semuanya sudah terukir di lubuk jiwanya. Jika mengingat kembali saat itu, orang ini adalah seorang jenius alkimia. Saya pikir dia akan mencapai prestasi luar biasa dalam bidang alkimia, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan ditinggalkannya secara perlahan. Mu Qing menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ketika dia dan Qin Fei Yang pertama kali bertemu, mereka melupakan danta di daratan. Mereka pergi untuk berpartisipasi dalam penilaian danta. Kupikir bakatnya dalam alkimia sudah menjadi pemimpin dalam alkimia, tetapi siapa yang mengira akan dihancurkan oleh Qin Fei Yang ketika dia berbalik. Dan kisah antara dia dan Qin Fei Yang terjadi sejak saat itu. Jangan salahkan dia. Dengan Raja Pil Choi, si ahli alkimia yang gila, siapapun yang menggantikannya perlahan-lahan akan terbuang sia-sia. Sejujurnya. Terima kasih juga kepada Dan Wang Chai. Jika tidak, Qin Fei Yang mungkin tidak akan dapat mencapai prestasi seperti sekarang ini. Karena tidak ada kekayaan Pil King, Qin Fei Yang harus memurnikan pil itu sendiri, dan mempelajari sendiri misteri pemurnian pil itu. Ini pasti akan membutuhkan banyak waktu dan energi, dan itu pasti akan menunda kultivasinya saat itu. Beberapa saat kemudian. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras dalam tungku. Lebih dari separuh bahan obat olahan langsung hancur dalam sekejap. Melihat ini, Raja Kerangka mengangkat alisnya. Jangan khawatir. Saat Anda menjumpai tungku pil dan api pil baru, tidak peduli seberapa kuatnya, perlu waktu untuk membiasakan diri. Qin Fei Yang menghibur. Ketika Raja Kerangka mendengarnya, alisnya terangkat. Qin Fei Yang mengeluarkan bahan-bahan obat lagi, memurnikan dan memurnikannya lagi. Setelah dihancurkan dua kali, pil pemecah penghalang mayat hidup yang sempurna akhirnya terbentuk, membawa gas pil berbentuk naga, mengalir keluar dari tungku pil. Total ada tujuh ki pil berbentuk naga. Sungguh. Ia tidak lagi sebanding dengan Dan Wang Chai. Jika Anda ingin berubah menjadi kekayaan Raja Pil, Anda akan dapat memurnikan sembilan atau bahkan sepuluh ki pil berbentuk naga. Ambil ini. Qin Fei Yang melirik pil itu dan melemparkannya ke Raja Kerangka. Raja Kerangka meraih tangannya, menunduk sejenak, mengerutkan kening dan berkata, benarkah itu berhasil? Qin Fei Yang berkata, pokoknya, ini berguna untuk mayat hidup, kecuali kalau kamu bukan mayat hidup. Qin Fei Yang tidak dapat menilai apakah Raja Kerangka adalah jiwa yang telah mati atau tidak. Karena kesadaran Raja Kerangka berevolusi dari kekuatan jahat, sedangkan mayat hidup diubah oleh keluhan dan permusuhan setelah kematian. Dari sudut pandang ini, masih ada sedikit perbedaan. Namun jika dilihat secara umum, entah itu kebencian atau permusuhan, itu juga termasuk kekuatan jahat. Seperti orang gila. Kekuatan jahat yang diserapnya termasuk permusuhan dan kebencian. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Pokoknya kamu kuat banget, walaupun gak ada gunanya, gak mungkin ada yang bisa celakain kamu. Kata orang gila. Ada secercah cahaya di matanya. Raja Kerangka melirik orang gila itu, dan akhirnya tak dapat menahan godaan, lalu memasukkan pil terobosan mayat hidup ke dalam mulutnya. Kekuatan yang yang kuat tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Rasa sakit yang tajam dan merobek segera menyerbu hatiku. Apakah kamu menipuku? Langsung. Raja Kerangka menatap Kinfei yang dengan muram. Merencanakan. Bagaimana aku bisa punya nyali? Pil pendobrak penghalang mayat hidup mengandung kekuatan matahari yang sangat besar, jadi bagi kalian para mayat hidup yang memiliki kekuatan yin dan jahat, prosesnya pasti sangat menyakitkan. Tetapi jika kau ingin menyingkirkan mayat hidup, kau harus menahan rasa sakit ini. Kinfei yang menjelaskan. Raja Kerangka memeriksa Kinfei yang sejenak, menenangkan diri, dan memperhatikan perubahan dalam tubuhnya. Ya, perlahan-lahan. Ada kilatan kegembiraan di matanya. Tampaknya ki jahat dalam tubuh benar-benar sedang dimurnikan. Pada saat yang sama, Kinfei yang dan orang gila itu juga merasa gugup dan penuh harap. Itu harus berhasil. Ledakan. Tiba-tiba. Di atas langit, awan perampokan bergulir masuk. Namun sekejap kemudian, langit yang semula bertabur bintang, tertutup oleh awan gelap. Bagaimana situasinya? Sang Raja Kerangka menatap ke langit. Kinfei yang dan yang lainnya juga menatap langit yang redup. Haha. Orang gila itu tertawa dalam hatinya. Itu benar. Inilah malapetaka. Jika Anda ingin menyingkirkan mayat hidup, Anda harus melalui baptisan surga. Ini menunjukkan bahwa pil penghancur penghalang mayat hidup memang berhasil. Longchen menatap awan gelap di langit, sambil berpikir, tetapi tiba-tiba, secercah cahaya melintas di matanya, dan transmisi suara berkata, ternyata kamu sedang memainkan sempua ini. Apa? Tuan dan yang lainnya menatap Longchen dengan bingung. Pil pendobrak penghalang mayat hidup akan mengundang kesengsaraan surgawi. Semakin kuat kekuatan mayat hidup, semakin kuat pula kekuatan kesengsaraan surgawi. Dan inilah tujuan akhir Kin Feiyang. Gunakan kesengsaraan surga untuk menghadapi Raja Kerangka. Transmisi suara Longchen. Iya. Kesengsaraan surgawi dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan segala hal yang jahat. Lagipula, karena Raja Kerangka begitu kuat, kesengsaraan yang dihadapinya sekarang jelas merupakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Feng tiba-tiba menyadari. Ketika dia berada di Tianzong Senzang, dia juga menyaksikan Kin Feiyang membantu Raja Dewa Kekacauan dan yang lainnya untuk menyingkirkan mayat hidup. Terlepas dari kuat atau lemahnya, semua harus menderita dari surga. Momo ngomong, selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihat mayat hidup yang bisa bertahan hidup dari malapetaka sendirian. Kin Feiyang tersenyum diam-diam. Kamu pikir kamu benar-benar membantu Raja Kerangka? Tidak. Ini jalan buntu lainnya bagi Raja Kerangka. Apa yang terjadi? Raja Kerangka melihat kemunculan kesengsaraan surgawi, dan ekspresinya juga menjadi panik. Ini adalah sebuah bencana. Selama kamu mampu bertahan dari kesengsaraan ini, kamu pasti bisa menyingkirkan tubuh mayat hidup itu. Kata Kin Feiyang. Tetapi mengapa kamu tidak memberitahu Raja ini sebelumnya bahwa kamu masih harus melewati perampokan itu? Sang Raja Kerangka menjadi murka, matanya bersinar dengan aura pembunuh yang mencengangkan. 4692. Coba saya ceritakan, bagaimana konspirasi kita berhasil. Orang gila itu mencibir diam-diam. Di permukaan, dia tampak mencurigakan, bahkan dengan sebutan kehormatan, dan bertanya, ini adalah akal sehat, tidakkah kau tahu? Kalimat ini dapat digambarkan sebagai pelesetan. Sambil menyanjung, sambil mengejek. Bahkan tidak tahu akal sehat, Raja Kerangka macam apa kamu? Jika Anda berubah menjadi orang yang mencintai wajah, Anda pasti akan menelan kepahitan ini, tetapi Raja Kerangka tidak. Mendengar perkataan orang gila itu, dia pun menjadi marah dan berteriak, Raja ini belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia akan mengatasi malapetaka? Orang gila itu tersenyum diam-diam dan mengangguk berulang kali, salahkan kami, salahkan kami. Saya pikir kamu melakukannya dengan sengaja. Raja ini akan membunuhmu terlebih dahulu. Raja Kerangka memiliki hati yang membunuh, dan sosoknya berkelebat, seperti hantu, seketika muncul di depan orang gila itu. Orang gila itu panik dan berteriak, bunuh kami, kamu tidak ingin menyingkirkan mayat hidup. Dia hanyalah seorang wanita gila. Jika kebilang alihkan mukamu, alihkan mukamu. Iya. Raja Kerangka terkejut sejenak, lalu berhenti, menatap sekelompok orang dengan mata muram, dan berkata, apakah kamu berbohong kepada Raja ini? Tidak. Pil ini memang dapat membantumu menghilang dari mayat hidup. Tetapi ini baru langkah pertama. Jika kamu membunuh kami sekarang, bahkan jika kamu berhasil mengatasi malapetaka, kamu tidak akan bisa menyingkirkan tubuh mayat hidup itu pada akhirnya. Orang gila itu mencibir. Iya. Apakah menurutmu kami akan sebodoh itu jika memberitahumu cara untuk menyingkirkan mayat hidup itu dengan sekali jalan? Qin Fei Yang juga mengangguk. Pada saat ini, Anda hanya bisa menerima kenyataan dan bekerja sama dengan orang gila itu. Sebab jika Raja Kerangka tidak digertak, mereka semua akan menjadi lebih jahat. Tak seorang pun yang kebal. Raja Kerangka mengamati sekelompok orang, wajah pucatnya tampak sangat menakutkan. Kamu harus melewati perampokan itu terlebih dahulu. Ketika kita berhasil mengatasi malapetaka dan menyingkirkan mayat hidup, tidak akan terlambat untuk datang dan membunuh kita. Usai Qin Fei Yang berkata, dia mengangkat kepalanya menatap kesengsaraan surgawi, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Hari ini. Itu sebenarnya hitam. Itu benar. Warnanya hitam. Apa yang terjadi? Dalam beberapa tahun terakhir, kesengsaraan yang dia hadapi berjumlah 80 tanpa 100. Bencana yang paling umum serupa dengan guntur dan kilat biasa, dan memiliki kekuatan paling kecil. Nanti, sebagian besarnya adalah kesengsaraan berwarna merah darah. Perampokan jenis ini bahkan lebih dahsyat lagi. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat perampokan hitam. Longchen dan yang lainnya juga menemukan pemandangan ini satu demi satu, dan mereka semua terkejut dan curiga. Apakah karena Raja Kerangka terlalu kuat? Serigala bermata putih bertanya diam-diam. Menurutku, itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan jahat. Karena dia lahir dari kekuatan jahat, masih ada perbedaan antara dia dan mayat hidup. Transmisi suara orang gila. Sebagai dewa jahat, dia tentu saja yang memiliki suara terbanyak. Klik. Gemuruh. Perlahan-lahan. Langit. Terdengar suara gemuruh demi suara gemuruh. Dari lemah menjadi kuat. Akhirnya. Gunturnya bagaikan kereta perang kuno, menghancurkan angkasa, memekatkan telinga. Ledakan. Ikuti dengan saksama. Keagungan yang mengerikan tercurah bagai air terjun. Memutar ulang. Kinfei yang berteriak dengan keras. Setan hati segera mengaktifkan momen waktu, menggandakan kehendak surga, dan menggulung sekelompok orang, lalu melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Kerangka di kejauhan berubah menjadi burung-burung yang mengejutkan, berbalik, dan melarikan diri. Karena kesadaran mereka lahir dari kekuatan jahat, ketakutan mereka terhadap malapetaka lebih kuat daripada Kinfei yang dan yang lainnya. Dan, dibandingkan dengan Kinfei yang dan yang lainnya, Tianwei bahkan lebih menyakiti mereka. Biarkan kamu hidup lebih lama lagi. Raja Kerangka menatap punggung Kinfei yang dan yang lainnya, dengan kilatan dingin yang mencengangkan di matanya. Klik. Kesengsaraan pertama pun datang. Hitam pekat bagaikan tinta, bagaikan badai hitam, menyapu ribuan mil di angkasa dan menderu. Sungguh napas yang mengerikan. Ini berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada saat Laosu melewati masa kesengsaraan di lembah sepuluh ribu iblis. Orang gila itu menoleh untuk melihat, wajahnya penuh keterkejutan. Semua orang yang hadir tahu tentang orang gila yang melewati masa kesengsaraan di lembah sepuluh ribu setan. Termasuk Dong Yuexian dan Dong Tianchen. Dilihat dari auranya saat ini, kesengsaraan yang dialami Raja Kerangka saat ini memang jauh lebih hebat daripada kesengsaraan siang orang gila saat itu. Kemudian. Kalau bukan karena orang gila yang membuka pedang segala kejahatan dan menyerap kekuatan jahat seluruh lembah sepuluh ribu iblis, mustahil malapetaka itu bisa diatasi dengan sukses. Pedang segala kejahatan saat itu menghancurkan ratusan ribu kekuatan sumber Dong Yuexian. Ini dapat dilihat. Kala itu malapetaka yang dialami orang gila itu telah melampaui kekuatan sumbernya. Dan saat ini, malapetaka Raja Kerangka jauh lebih mengerikan daripada malapetaka yang menimpa orang gila itu. Konsep apakah ini? Hantu ini pasti mati. Li Feng mencibir. Sekelompok orang berhenti di kejauhan, menertawakan Raja Kerangka. Meskipun kekuatan Raja Kerangka sangat kuat, tetapi daya mematikan dari perampokan itu lebih kuat. Paling kritis. Kesengsaraan surgawi lahir untuk menjadi musuh bebuyutan kejahatan. Itu berarti. Awalnya hanya dapat menyebabkan kerusakan dua kali lipat, tetapi pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan dua kali lipat. Berapa banyak malapetaka yang dapat dilalui oleh Raja Kerangka, hantu yang lahir dari kekuatan jahat. Jangan katakan itu. Sungguh menantikannya. Ledakan. Kesengsaraan surgawi pertama datang dengan dahsyat. Raja Kerangka merasa sedikit bersalah dan tidak berani menghadapi perampokan itu. Seperti hantu, dia langsung menghilang di tempat yang sama. Dia ingin menghindari malapetaka. Tetapi. Dia terlalu naif. Itu juga membuktikan bahwa dia tidak pernah melihat perampokan itu. Sebab kalau dia sudah melihat malapetaka, dia pasti paham bahwa kalau sudah ada malapetaka, dia tidak akan bisa lari lagi, yang bisa dia lakukan hanya berjuang sekuat tenaga. Pendeknya. Kemanapun kau melarikan diri, kesengsaraan surgawi akan mengikuti kemanapun kau pergi. Kecepatan saya memiliki kelebihan yang melekat. Selama saya cukup cepat, saya pasti dapat menghindari malapetaka. Sang Raja Kerangka muncul di kehampaan di sisi lain, bergumam pada dirinya sendiri. Namun. Suaranya tidak jatuh. Dia merasakan krisis fatal melanda dari belakang. Sambil memutar kepalanya, Raja Kerangka tiba-tiba berubah warna. Hah. Tanpa ragu-ragu. Dia melangkah lagi dan langsung menghilang. Saya harus mengakui kecepatannya memang cepat. Bahkan kecepatan kesengsaraan surgawi tidak dapat menandinginya. Tetapi. Dia tidak bisa menyingkirkan malapetaka itu. Karena aura kesengsaraan surgawi, dia telah terkunci erat di dalam dirinya. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu mengikutinya. Apakah ini tampak seperti permainan kucing dan tikus? Si gila itu tersenyum. Kesengsaraan surgawi adalah seekor kucing. Skeleton King adalah seekor tikus. Raja Kerangka, penguasa daerah terlarang, mampu menghancurkan keberadaan dengan tangan kosong bahkan dengan kekuatan sumber aslinya, dan dia berada dalam keadaan malu pada saat ini. Sungguh. Bukannya mustahil untuk melemparkan seribu kati menjadi dua atau dua. Jika mereka memilih bertarung dengan Raja Kerangka, sekalipun mereka berusaha sekuat tenaga, mereka tidak akan menang. Dan sekarang. Mereka tidak perlu bertindak. Ini benar-benar mudah. Oleh karena itu, terkadang ketika menghadapi kesulitan dan berhadapan dengan musuh yang kuat, Anda tidak selalu dapat mencoba yang terbaik, tetapi Anda tetap harus menggunakan otak Anda. Ledakan. Kesengsaraan kedua pun datang. Seperti malapetaka surgawi yang pertama, aura itu memunci Raja Kerangka dengan kuat. Kesengsaraan surgawi, karena yang pertama masih ada, ia tidak akan menjatuhkan yang kedua. Frekuensi kesengsaraan sebagian besar bersifat tetap. Secara umum. Waktu antara tiap kesengsaraan lebih dari 10 napas, dan beberapa lebih dari 20 napas. Tentu. Waktu kesengsaraan terakhir akan berlangsung sedikit lebih lama. Lagipula, mematikannya kesengsaraan surgawi yang terakhir adalah total dari 98 kesengsaraan surgawi sebelumnya. Jadi. Sekalipun kesengsaraan surgawi yang pertama masih ada, begitu saatnya tiba, kesengsaraan surgawi yang kedua akan menyusul. Raja Kerangka telah menghindari malapetaka pertama, berpikir bahwa ia dapat terseret. Tapi seperti semua orang tahu. Semakin lama dia menunda-nunda, semakin tidak baik hasilnya baginya. Karena semakin lama ditunda, semakin banyak pula kesengsaraan yang akan datang. Tunggu. 5 cara, 10 cara. Bahkan 20. Menghadapi berbagai kesengsaraan di saat yang sama, bahkan jika Raja Kerangka memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak dapat mengatasinya. Karena itu. Cara terbaik untuk mengatasi perampokan adalah dengan menyelesaikannya bersama-sama, sebagaimana yang dilakukan Qin Fei Yang dan lainnya. Mengapa kesengsaraan surgawi ini begitu kuat? Wajah Raja Kerangka tampak muram. Manusia-manusia ini mesti memiliki niat yang disengaja. Ingin menggunakan perampokan untuk membunuhnya. Ledakan. Momentumnya meledak. Dengan perut penuh amarah dan nafsu membunuh, dia menyerbu menuju perampokan surgawi yang pertama. Dia juga tidak bodoh. Mengetahui bahwa akan lebih buruk baginya jika ia terus berlarut-larut seperti ini. Memanfaatkan fakta bahwa hanya ada dua kesengsaraan surgawi, dan belum memasuki situasi yang paling parah, segera hancurkan kedua kesengsaraan surgawi ini. Dalam sekejap. Dengan suara ledakan keras, Raja Kerangka bertabrakan dengan kesengsaraan pertama. Klik. Lengannya hancur di tempat. Rasa sakit yang amat sangat menyebabkan wajahnya berubah dan dia menjerit kesakitan. Hal yang paling menakutkan adalah. Kekuatan kesengsaraan surga benar-benar merasuk ke dalam tubuhnya dan menghancurkannya dengan dahsyat. Tetapi. Aku harus mengakuinya. Efektivitas tempur Raja Kerangka memang sangat kuat. Meskipun ia kehilangan lengannya, ia juga berhasil mengalahkan bencana pertama. Raja ini pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Rasa sakit yang hebat membuat penampilan Raja Tengkorak tampak semakin ganas. Dia menatap kelompok orang Kinfei yang, mengerutu keras, dan menghancurkan kesengsaraan kedua dengan mengorbankan satu lengan. Klik. Namun kesengsaraan surgawi tidak memberinya waktu untuk berkultivasi. Jalan ketiga jatuh. Seberapa kuatnya? Menghadapi perampokan, bukankah sama saja dengan semut? Li Feng mencibir. Jangan senang terlalu cepat. Meskipun dia tampak malu, dia belum menunjukkan kekuatannya yang paling kuat. Long Chen melambaikan tangannya. Kekuatan terkuat. Li Feng terkejut sejenak dan menatap Long Chen dengan curiga. Jangan lupa. Dia lahir dari kekuatan jahat. Seperti kerangka lainnya, dia memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Kata Long Chen. Li Feng menepuk kepalanya. Ya. Hampir mengabaikan ini. Kerangka-kerangka ini dapat terus beregenerasi selama kesadaran masih ada. Raja kerangka pasti memiliki kemampuan seperti itu. Tidak semudah itu. Orang gila itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Ya. Kali ini. Berubah menjadi Long Chen, menatap orang gila itu dengan ragu. Dalam keadaan normal, dia pasti bisa terlahir kembali terus-menerus, tetapi sekarang berbeda. Sekarang dia sedang melewati malapetaka. Kesengsaraan adalah musuh bebuyutan semua kejahatan di dunia. Sekalipun itu aku, aku takut pada kesengsaraan surgawi. Karena kekuatan kesengsaraan surgawi dapat menghancurkan dan memurnikan kekuatan jahat, jadi meskipun dia dapat terlahir kembali di bawah kesengsaraan surgawi, kecepatannya akan menjadi sangat lambat. Pendeknya. Kekuatan kesengsaraan akan menghalangi atau memengaruhi kelahirannya kembali. Orang gila itu menjelaskan. Itu masuk akal. Ketika Long Chen mendengarnya, dia mengangguk dan tersenyum. Ini baru permulaan, jangan khawatir. Di belakangnya, ada total 96 kesengsaraan. Bahkan jika Raja Kerangka dapat menahan 98 kesengsaraan yang ada di depannya, kesengsaraan terakhir sudah cukup untuk membunuhnya. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah melihat seorang pun yang dapat berhasil mengatasi malapetaka tanpa bantuan orang luar atau benda. 4.693 Pada saat yang sama. Menghadapi kesengsaraan surgawi ketiga, Raja Kerangka tersenyum dan berkata, ingin menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membunuh Raja ini. Raja ini akan memberitahu Anda sekarang betapa naifnya pikiran Anda. Ledakan. Kekuatan jahat membanjiri dari segala arah. Kedua lengannya yang hancur kembali terbentuk dalam sekejap. Momen berikutnya. Dia kemudian membunuh bencana surgawi yang ketiga. Lengannya hancur di tempat lagi. Dan kali ini. Bahkan seluruh bahunya ditutupi daging dan darah. Jelas sekali. Tingkat kematian akibat perampokan itu berangsur-angsur meningkat. Hal ini mengejutkan Raja Kerangka. Dengan cara ini, bukankah seluruh tubuh akan hancur oleh malapetaka pada akhirnya? Tetapi. Memikirkan kemampuan perbaikannya sendiri, dia tidak dapat menahan nafas. Selama kemampuan perbaikan masih ada, tidak akan ada kekhawatiran hidup. Langsung. Dia berbalik untuk melihat Kinfei yang dan yang lainnya dikejauhan, seolah sedang pamer. Besar. Ini benar-benar membuka mata kami, orang-orang kecil. Orang dila itu tertawa. Jempol untuk Raja Kerangka tanpa ragu. Berpikir bahwa jika kamu menyanjung Raja ini sekarang, Raja ini tidak akan membunuhmu. Sang Raja Kerangka mencibir diam-diam. Sekelompok semut. Bila Raja ini berhasil melewati perampokan dan menyingkirkan tubuh mayat hidup, maka itu akan menjadi masa kematianmu. Jika kamu ingin berhasil melewati malapetaka, bermimpilah tentang dirimu. Orang dila itu pun mencibir dalam hatinya. Klik. Cara keempat, cara kelima. Segera. 15 kesengsaraan surgawi berlalu. Yang satu lebih mengerikan dari yang satu. Tetapi Raja Kerangka mengandalkan kemampuan regenerasinya yang kuat, tetapi hal itu selalu mengejutkan. Kesengsaraan ke-16 pun tiba. Sang Raja Kerangka bergetar hebat. Dia hanya bisa menggoyangkannya dengan keras. Karena dia tidak dapat menemukan benda asing lain untuk membantunya. Di samping itu, dalam menghadapi perampokan yang begitu mengerikan, tidak ada benda asing yang dapat menolongnya. Misalnya, mendominasi para dewa. Sekalipun penguasa tingkat tertinggi dari para leluhur pedang, mereka takkan mampu menahan malapetaka. Ledakan. Keduanya tiba-tiba bertemu. Separuh tubuh Raja Tengkorak meledak di tempat, darah mengalir. Tidak masalah. Sang Raja Kerangka tertawa terbahak-bahak. Kemampuannya untuk beregenerasi membuatnya tidak bermoral. Rasa takut terhadap kesengsaraan di awal kini telah hilang. Apakah kamu sudah menyadarinya? Lu Jiajin berbisik. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Sekelompok orang telah mengamati Raja Kerangka. Kemampuan generasi Skeleton King memang melawan langit. Dibandingkan dengan kerangka lain, aku tidak tahu berapa kali lebih kuatnya. Tetapi, mereka jelas menyadari bahwa kemampuan generasi Skeleton King secara bertahap melambat. Itu benar. Memperlambat. Pada awalnya, tidak peduli seberapa parah traumanya, Raja Kerangka dapat memperbaikinya secara instan. Tapi sekarang, sudah butuh dua bunga. Momen dan dua napas merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Waktu dua napas sama dengan waktu dua napas. Jadi dibandingkan dengan kemampuan pemulihan awal, sekarang kecepatannya hampir menjadi beberapa kali lipat lebih lambat. Tetapi, mengenai hal ini, Raja Kerangka yang gembira tampaknya belum menyadarinya. Bahkan dia masih berteriak pada perampokan itu. Ledakan. Kesengsaraan ke-17 telah tiba. Separuh tubuh Raja Kerangka hancur lagi. Namun tak lama kemudian, dia hidup kembali. Pada saat kesengsaraan surgawi ke-20, kecepatan regenerasinya telah menjadi tiga napas. 25. 30. Akhirnya. Kesengsaraan ke-50 pun tiba. Walaupun sebenarnya aku tidak ingin mengakuinya, kekuatan Raja Kerangka memang pantas dijuluki menantang langit. Sebenarnya selamat dari 50 bencana. Tapi sekarang, kecepatan perbaikannya telah berubah menjadi 15 napas. Karena kesengsaraan surgawi berikut, sifat mematikan itu menjadi semakin kuat dan kuat, dan pengaruhnya terhadapnya menjadi semakin besar. Tetapi, dia masih tidak menyadarinya. Jelas saja dia benar-benar kewalahan, tidak peduli dengan situasinya sendiri, terus-menerus berteriak dan berteriak, dan dia terlihat sangat mendominasi. Ledakan. Kesengsaraan surgawi, satu demi satu. Pada saat 60 kesengsaraan surgawi, Raja Kerangka secara Naluria ingin mengangkat lengannya dan meledakkannya ke arah kesengsaraan surgawi. Tapi hasilnya. Dia tertegun. Lengannya, mengapa belum diperbaiki? Pada saat ini, dia menyadarinya. Mengapa demikian? Untuk sesaat, dia menjadi panik dan buru-buru mengangkat lengannya yang lain dan mengayunkannya ke arah surga. Separuh badan sebelumnya belum diperbaiki, dan separuh badan lainnya hancur di tempat akibat bencana. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu kepala tersisa. Apa yang terjadi? Sang Raja Kerangka menjadi panik luar biasa. Kemampuan generasi dihidupkan. Kecepatan yang dapat diperbaiki selambat siput. Sebenarnya, kecepatan perbaikan saat ini juga cukup cepat. Hanya dibutuhkan delapan belas atau sembilan nafas paling banyak untuk membentuknya kembali. Tetapi, pada saat ini, waktu antara delapan belas dan sembilan nafas cukup panjang. Inilah harga dari rasa puas diri. Si gila itu tersenyum. Tidak ada penyamaran. Raja Kerangka mendengar setiap kata, melotot ke arah orang gila itu. Tatapan apa? Ketika masalahnya sudah selesai, aku tidak takut untuk memberitahumu. Ini benar-benar permainan pembunuhan yang kami siapkan, menunggu Anda untuk terjun sendiri. Si gila itu mencibir. Bagaimanapun, Raja Kerangka sudah menebaknya, tidak perlu bersembunyi. Sang Raja Kerangka tampak muram. Mayat hidup yang melintasi perampokan, sudah terlalu banyak yang kita lihat. Jika Anda tidak melakukan persiapan yang cukup sebelumnya, mustahil untuk berhasil mengatasi bencana. Tunggu saja sampai kamu dihabisi oleh perampokan itu. Orang gila itu tertawa. Raja Kerangka sangat marah. Klik. Namun pada saat yang sama. Kesengsaraan lain jatuh, membawa kekuatan dunia, dan dengan kejam menjarah Raja Kerangka. Raja Kerangka benci menjadi gila. Sebab saat itu, tubuhnya baru setengah diperbaiki. Sebagai tubuh sejati dari semua kejahatan, aku sangat menyadari pengekangan kesengsaraan surgawi terhadap kekuatan jahat. Anda ingin melewati Malapetaka dengan sukses, kecuali jika terjadi keajaiban. Si gila itu tersenyum. Akhirnya aku bisa berbicara tanpa rasa takut. Saat ini, mereka menjadi gila. Jelas saja aku marah, tetapi aku tak berani melampiaskannya. Raja Kerangka tidak mengganggu orang gila itu. Karena sekarang, tidak ada waktu. Kesengsaraan surgawi sudah dekat. Tidak dapat menghindarinya, dia hanya bisa menerima kenyataan dan menunggu Malapetaka datang. Ledakan. Untuk sesaat, kekuatan Guntur Hitam menenggelamkannya, dan kepalanya juga hancur di tempat, menyisakan dua kelompok api. Inilah kesadarannya. Kekuatan Guntur menenggelamkan kedua api itu, membuatnya panik luar biasa. Karena kesadarannya sedikit demi sedikit terhapus oleh kekuatan Guntur. Lebih kritis. Kekuatan gemuruh ini terjalin dengan dua kelompok api, seperti tulang yang membusuk, mereka tidak bisa dibuang begitu saja. Tidak. Sang Raja Kerangka meraung tajam. Dengan suara mendesing, ia bergegas keluar dari Guntur dan melarikan diri dengan panik. Pada saat yang sama, kemampuan generasi dihidupkan. Tubuh yang hilang segera mulai diperbaiki. Namun sekarang, kecepatan perbaikannya bahkan lebih lambat. Klik. Kesengsaraan surgawi ke-62 datang dan auranya terkunci erat dalam dua kelompok api. Haha. Kamu akan mati perlahan karena putus asa. Orang gila itu tertawa. Senyum akhirnya muncul di wajah orang lain. Bukankah itu sangat bergensi? Apa yang sedang kamu jalankan sekarang? Jangan takut, teruslah berteriak pada perampokan itu. Li Feng mengejek tanpa ampun. Melihat Raja Kerangka dikejar oleh kesengsaraan surgawi, aku merasa sangat senang di hatiku. Berengsek. Saat Raja Kerangka melarikan diri, mendengarkan ejekan orang gila dan yang lainnya, dia menjadi sangat marah dan meraung, tolong aku, selama kamu membantuku, aku akan memberimu semua harta karun Pulau Bintang Tujuh. Hah. Sekelompok orang tercengang. Aku pikir aku akan mengutup mereka, tapi aku tidak menyangka akan meminta bantuan mereka. Kulit ini, cukup tebal. Saat dia masih berada di daerah sekitar bagian dalam, wanita itu ingin membunuh mereka. Setelah memasuki Pulau Bintang Tujuh, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kalau saja bukan karena godaan pil penghancur penghalang mayat hidup, mereka takut kalau mereka sudah menjadi arwah orang mati di tangan orang ini sejak lama. Bahkan sebelumnya, dia mengancam akan membunuh mereka. Namun dalam sekejap mata, dia benar-benar meminta bantuan mereka. Bukankah ini berkulit tebal? Tidak. Orang yang biasanya berkulit tebal tidak bisa melakukan hal semacam ini. Percaya saya. Aku akan menepati janjiku dan memberikan kalian semua dewa di Pulau Bintang Tujuh. Nada bicara Raja kerangka penuh dengan permohonan. Karena kesengsaraan surgawi ke-63 juga telah tiba. Dengan kata lain. Dia sedang dikejar oleh dua perampok surgawi saat ini. Haha. Apakah kamu sedang bercanda? Kami ingin kamu menepati janjimu. Tunggu sampai kamu dibombardir dan dibunuh oleh perampokan, bukankah seluruh fetis Pulau Tujuh Bintang masih milik kita? Mungkinkah kau berpikir bahwa kerangka lain dapat menghentikan kita? Serigala bermata putih itu tertawa. Saat itu. Ketika si orang gila terpaksa tak berdaya dan berinisiatif menyerahkan wujud asli segala kejahatan kepada Sang Raja Tengkorak, bukankah Sang Raja Tengkorak juga mengatakan hal serupa? Itu satu laporan untuk laporan lainnya. Kamu harus mati. Lagi pula, aku harus menyiapkan pukulan terakhir untuk membalaskan dendam nenekku. Dong Yuexian menatap Raja Kerangka dengan dingin, matanya penuh kebencian. Kamu mencari kematian. Raja Kerangka marah. Saat ini. Tubuhnya telah dibentuk ulang. Tetapi pada saat yang sama, kesengsaraan surgawi ke-64 juga telah datang. Menghadapi kejaran tiga kesengsaraan surgawi, dia tidak berani berhadapan langsung. Karena kesengsaraan saat ini, satu saja sudah cukup untuk menjatuhkannya dengan parah. Masih gila. Kanan. Kami hanya mencari kematian. Apa yang dapat Anda lakukan bersama kami? Tapi sebenarnya, kamu tidak perlu begitu marah. Karena kekuatan kami, bahkan jika kami ingin membantu Anda, kami tidak akan mampu membantu. Bermaksud baik. Orang gila itu bercanda. Kata-kata terakhir itu memang benar. Dalam menghadapi musibah yang menimpa Raja Tengkorak, mereka tidak punya apa-apa selain bersembunyi. Betapa kuatnya asal-muasal, betapa tiga ribu inkarnasinya, betapa dewa perang iblisnya, betapa keinginan ganda surga, semuanya hanya dapat direduksi menjadi umpan meriam. Ledakan. Melihat kesengsaraan surgawi ke-65 akan segera datang, Raja Kerangka tidak berani lagi mengulur-ulur waktu. Sebab jika berlarut-larut, ia akan menghadapi empat, lima, dan bahkan lebih banyak lagi pengejaran dan pembunuhan. Dia dengan tegas menghancurkan salah satu bencana. Sebagian besar tubuhnya langsung musnah. Dan pada saat yang sama, dua kesengsaraan lainnya pun datang menyerbu. Ledakan. Raja Kerangka, Setsuna kewalahan oleh kekuatan guntur. Apa? Teriakan pun menyusul. Separuh tubuhnya yang tersisa secara alami tanpa ketegangan, dan musnah di tempat. Kedua api itu pun sebagian padam dalam sekejap. Pada saat ini, Raja Kerangka benar-benar panik. Ada keputus asaan. Jika kemampuan regeneratifnya tidak terpengaruh, dia yakin bisa selamat dari malapetaka ini. Namun sekarang, dibutuhkan setidaknya 20 nafas untuk membentuk kembali tubuh. Dengan kata lain, kemampuan regenerasinya tak lagi sebanding dengan kecepatan datangnya bencana. Yang membuatnya paling putus asa adalah karena sekarang baru memasuki kesengsaraan surgawi yang ke-65. Di belakang, ada 34 cara. Satu demi satu bencana mengerikan menimpanya, dan tak seorang pun menolongnya. Bagaimana dia bisa selamat dari bencana ini? 4694. Jangan berjuang, itu tidak masuk akal. Saat ini, tak seorang pun bisa datang menyelamatkanmu. Tidak seorang pun memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu. Si gila itu tersenyum. Berpikir bahwa jika Anda memiliki kekuatan, Anda memiliki modal arogan. Di dunia ini, metode yang terkuat bukanlah dasar kultivasi, apalagi prinsip makna mendalam, tetapi pikiran. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, jika tidak disertai pikiran yang cerdas, dia hanya dapat dianggap sebagai orang bodoh. Itu semua karenamu. Ini semua salahmu. Raja Kerangka menatap sekelompok orang Kinfei yang, sambil meraung lagi dan lagi. Lucu. Wajah orang gila itu penuh penghinaan. Siapakah yang berinisiatif memprovokasi mereka? Siapakah yang ingin merampas tubuh jahatnya? Siapakah yang ingin mengolah mereka menjadi boneka? Mereka dipaksa untuk melawan. Sekarang sudah lebih baik, tapi Anda masih bilang itu salah mereka. Orang yang tidak tahu malu sangat banyak jumlahnya. Tapi mayat hidup yang tidak tahu malu seperti itu, baru pertama kali ini aku menemuinya. Klik. Disertai suara keras, perampokan pun terjadi. Raja Kerangka merasa ngeri. Bagaimana mungkin penguasa daerah terlarang raja ini, yang mampu mencapai langit dengan caranya sendiri, mati di tangan semut-semut ini? Dia sangat tidak rela dalam hatinya. Kemampuan regeneratif, pembukaan yang gila. Tetapi, kekuatan kesengsaraan surgawi menahannya dengan kuat, tidak mampu memadatkan tubuhnya dengan cepat. Ledakan. Perampokan itu datang. Kedua api itu sebagian padam lagi. Nafas kematian menyelimuti. Setan batin, bersatulah. Qin Fei yang menatap Raja Kerangka, matanya bersinar terang. Apa? Jejak kecurigaan tampak di wajah sang iblis, apa yang terjadi sekarang? Qin Fei yang berkata dalam hati, Raja Kerangka ini, dia mungkin akan melompati tembok dengan tergesa-gesa dan mati bersama kita. Mendengar. Hati semua orang bergetar. Jika memang demikian, maka mereka sungguh merupakan orang yang kurang bijaksana. Karena kecepatan skeleton king terlalu cepat. Begitu mereka ingin menyeretnya ke dalam air, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dengan kata lain, krisis sebenarnya belum berakhir. Tak berani mengabaikan sedikitpun, keduanya langsung melebur. Dong Yuexian, kau juga akan membuka hadiah teratai malaikat nanti. Karena aku khawatir jika Raja Kerangka benar-benar ingin melakukan ini, bahkan jika mereka bergabung dan mengaktifkan empat kehendak surgawi, kecepatannya tidak akan cukup. Transmisi suara Longchen. Pengetahuan. Dong Yuexian mengangguk. Apakah Anda masih perlu diingatkan tentang hal-hal yang mengancam jiwa? Klik. Satu demi satu, kesengsaraan datang. Sang Raja Kerangka dengan keras kepala bertahan hidup dari kesengsaraan surgawi ke-70. Tapi saat ini, belum lagi membentuk ulang seluruh tubuhnya, bahkan lengannya, dia tidak punya waktu untuk membentuknya kembali. Karena sekarang, kekuatan kesengsaraan surgawi lebih kuat dari sebelumnya. Dampak pada kapasitas regeneratif juga meningkat. Diperkirakan ia memerlukan sedikitnya 50 kali nafas untuk membentuk kembali tubuhnya. 50 nafas. Pada saat ini, tidak diragukan lagi sudah mencapai satu abad. Bajingan. Sekalipun kau mati, Raja ini akan menahanmu. Dengan raungan Raja Kerangka, dua kelompok api keluar dari guntur dan bergegas menuju Kinfei yang dan yang lainnya. Dia kini putus asa hingga ke titik ekstrim. Saya bahkan tidak memikirkannya, dan saya dapat melaluinya dengan sukses. Karena saat ini dia baru melewati 70 kesengsaraan surgawi dan masih ada 29 kesengsaraan berikutnya. Pada saat ini, hanya sepertiga kesadarannya yang tersisa. Sepertiga, bahkan jika Anda dapat melewati 28 musibah lainnya secara kebetulan, musibah ke-99 sama sekali mustahil. Bagaimanapun. Kesengsaraan terakhir, tetapi total 98 yang pertama. Ayo cepat! Menyaksikan Raja Kerangka membunuh, Dong Yuexian mendesak. Terlebih lagi, teratai malaikat segera terbuka, hanya menunggu Kinfei yang dan iblis hati berhasil bergabung. Meski cemas, mereka tidak berani mendesak dengan suara keras. Sebab dalam proses bersatu, kalian tidak akan bisa diganggu oleh dunia luar. Melihat Raja Kerangka hendak dibunuh, aura mengerikan meletus seperti gunung berapi. Momen berikutnya. Kinfei yang dan Heart Demon bergabung menjadi satu. Pergi. Lu Jiajin berteriak. Kinfei yang membuka matanya, menatap Raja Kerangka yang terbunuh, lalu segera meringkuk sekelompok orang. Empat kehendak surgawi dao meledak, dan saat terbuka, dia berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Mau lari. Tidak ada pintu. Jika kamu ingin mati, semua orang akan mati bersama. Sang Raja Kerangka tersenyum penuh kegilaan. Meskipun kesadarannya rusak para oleh kesengsaraan surgawi, hanya sepertiga dari dirinya yang tersisa, tetapi kecepatannya saat ini masih lebih cepat dari Kinfei yang setelah serangan itu. Monster macam apa ini? Orang gila itu meraung marah. Sebagian besar kesadaran telah terhapus, dan kecepatannya masih sangat menakjubkan. Tetapi dibandingkan dengan periode puncaknya, kecepatannya sekarang jauh lebih lambat. Setelah Lu Jiajin berkata, dia menatap Dong Yuexian. Pikiran Dong Yuexian mengerti, dan anugerah kekuatan supernatural pun terbuka, dan menyelimuti semua orang. Empat keinginan surgawi Kinfei yang tiba-tiba melambung dengan gila. Akhirnya, itu benar-benar berlipat ganda, menjadi delapan kehendak surga. Kecepatannya pun langsung melonjak, hampir sama dengan Raja Kerangka saat ini. Kecepatannya keren sekali. Kinfei yang berbisik. Jika Anda berada di luar, Anda dapat memiliki kecepatan seperti itu, bahkan jika Anda dikelilingi oleh semua tekad dinasti tengah, Anda akan memiliki keyakinan 100% dan keluar dengan mudah. Bajingan, Raja ini pasti akan membunuhmu besok pagi. Raja Kerangka menatap Dong Yuexian. Hem. Dong Yuexian mendengus dingin. Bagaimana mungkin ada hal-hal yang telah diketahui di dunia? Katakan lagi. Di pagi hari, kau sama sekali tidak menatapku. Hal ini memang benar. Raja Kerangka dalam kondisi puncak, jika ingin membunuh Dong Yuexian, tinggal gerakan jari saja, jadi tentu saja dia tidak akan peduli dengan Dong Yuexian. Tapi sekarang, bakat dan kekuatan supernatural Dong Yuexian memainkan peran kunci. Selama Raja Kerangka tidak dapat mengejar mereka, cepat atau lambat dia akan mati terkena bencana. Ini menegaskan bahwa dunia tidak dapat diprediksi. Jika mereka ada di luar dan membunuh Dong Yuexian tanpa mempedulikan iblis, maka mereka pasti akan diseret ke dalam air oleh Raja Kerangka dan mati di bawah Malapetaka. Karena di sini, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Badai kelabu ada di semua sisi. Anda hanya dapat berhadapan dengan Raja Kerangka di Pulau Bintang Tujuh. Jadi, kadang-kadang tidak semuanya buruk untuk membiarkan musuh pergi. Ledakan. Langit. Guntur menggelegar. Satu demi satu, kesengsaraan terus berdatangan. Bai Si lewat. Ada sebanyak lima kesengsaraan yang mengejar dan membunuh Raja Kerangka, seperti ular piton hitam raksasa, menghancurkan langit dan mengguncang dunia. Kerangka lainnya telah keluar dari pulau dan memasuki laut. Mereka tidak takut badai kelabu, jadi mereka memasuki laut, namun aman. Tapi dengan cara ini, Skeleton King benar-benar terisolasi dan tak berdaya. Saya khawatir sekarang, sekalipun dia memberi perintah, kerangka-kerangka itu tidak akan datang membantu. Bagaimanapun, ini murni untuk mati. Walaupun kerangka-kerangka itu tidak dapat berbicara seperti Raja Kerangka, mereka juga sadar, mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan. Jika kau tidak bisa mengejar, mengapa kau mengejar kami? Daripada mengejar kami dan tidak melepaskannya, lebih baik memikirkan bagaimana cara menghadapi bencana ini. Orang bila itu menoleh dan menatap Raja Kerangka sambil bercanda. Ya, jika musibah makin banyak, maka akan makin banyak pula masalah yang timbul. Li Feng juga menatapnya dengan tatapan main-main. Kalian semua pantas mati. Sang Raja Kerangka meraung. Sekarang, setelah kesengsaraan lima surga berlalu, beraninya dia menoleh ke belakang. Hanya sepertiga kesadaran yang tersisa, dan tidak dapat menahan pemboman semacam itu sama sekali. Dia hanya bisa melarikan diri. Tetapi, dapatkah Anda menghindari bencana ini dengan melarikan diri? Tidak bisa. Hari-hari malapetaka ini, tanpa menggedor tubuhnya, tidak akan berhenti. Membantu. Selama aku berhasil melewati malapetaka itu, aku tidak hanya akan memberimu benda-benda ajaib Pulau Bintang Tujuh, tetapi juga membawamu ke tiga daerah terlarang lainnya. Raja Kerangka yang putus asa, sekali lagi kurang ajar, meminta bantuan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sekelompok orang mencibir. Untuk membantu Anda berhasil mengatasi perampokan itu, saya khawatir kita akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Raja ini bisa bersumpah. Buatlah sumpah darah. Sang Raja Kerangka meraung. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Klik. Bencana lainnya menimpa. Kini, kesengsaraan enam surga mengejar dan membunuhnya, dan kekuatan surgawi yang mengerikan membuatnya sangat ketakutan. Sumpah darah. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Jika Raja Kerangka benar-benar membuat sumpah darah, itu akan menjadi cara yang layak. Raja Kerangka sangatlah kuat. Dengan bantuannya, menerobos tiga area terlarang lainnya pasti akan menghemat banyak masalah. Dan, mengenai situasi Laut Bintang, Raja Kerangka juga pasti lebih tahu daripada leluhur Dao dan lelaki tua berdarah. Sesuatu yang baik adalah suatu hal yang baik. Namun bencana ini tidak main-main. Lagi pula, Raja Kerangka sangat kuat. Mungkin sumpah darah tidak menjadi ancaman baginya sama sekali. Kata Long Chen. Ketika Dong Tian Chen mendengar ini, dia menatap Long Chen dan bertanya, Maksudmu, bisakah Raja Kerangka menghalangi malapetaka itu? Dari sudut pandang saat ini, kekuatan Raja Kerangka jelas lebih kuat dari kakekmu. Bahkan kakekmu dapat membantu Tuan Senior untuk menghalangi malapetaka dan mematahkan sumpah darah, menurutku dia seharusnya bisa. Long Chen menebak. Mata Dong Tian Chen tiba-tiba berkedip. Kaka, bagaimana menurutmu? Dialah yang membunuh nenek, bagaimana mungkin kita memohon padanya? Dia harus mati. Transmisi suara Dong Ping. Dia tahu apa yang dipikirkan Dong Tian Chen saat itu. Aku ingin Raja Kerangka membantu mereka menghancurkan sumpah darah. Dia juga ingin melanggar sumpah darah dan mengembalikan kebebasannya. Namun ada pepatah yang bagus. Orang besar melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Raja Kerangka adalah musuh mereka. Bahkan dapat digambarkan sebagai lautan darah dan permusuhan yang mendalam. Bagaimana Anda bisa melepaskan kebencian ini karena sumpah darah? Kalau nenek tahu di bawah mata air, bagaimana dia bisa menatapnya? Sebuah kata membangunkan si pemimpi. Dong Tian Chen memang bahan tertawaan. Ya, Raja Kerangka ini adalah orang yang membunuh nenek mereka. Perseteruan berdarah tidak dibagi. Dan poin yang paling penting. Bahkan sekarang, mereka berhasil melanggar sumpah darah, Qin Fei yang dapat memaksa mereka untuk mengambil sumpah darah lagi. Hampir pingsan. Ledakan. Klik. Segera. Ada sepuluh kesengsaraan, mengikuti di belakang Raja Kerangka, memancarkan aura kehancuran. Percaya saya. Saya tidak punya pikiran lain sekarang, saya hanya berharap Anda dapat membantu saya mengatasi malapetaka ini. Sang Raja Kerangka berteriak putus asa. Mustahil. Kamu harus pergi ke pemakaman nenekku. Dong Tian Chen berteriak. Ketika Raja Kerangka mendengarnya, hatinya menjadi muram. Tidak ada gunanya mengemis pada kami. Jika Anda bersedia membiarkan Laosu menyerap kekuatan jahat, mungkin ada sedikit harapan. Tapi sekarang, aku bahkan tidak punya kekuatan jahat di tubuhku. Bahkan jika aku ingin membantumu, aku tidak bisa membantumu. Jadi pada analisis akhir, Anda adalah orang yang menciptakan situasi ini. Orang gila itu mencibir. Akan lebih baik jika Raja Kerangka datang membantu mereka. Tetapi, Anda juga harus dapat membantu Raja Kerangka mengatasi bencana tersebut. Sekarang, mereka tidak memiliki kemampuan ini. Jika mereka membantu dengan paksa, mereka semua mungkin akan terkubur pada akhirnya. Siapa yang akan melakukan bisnis yang merugi ini? 4695 Setelah mendengar perkataan orang gila itu, Raja Kerangka akhirnya merasa menyesal. Kenapa kamu begitu sombong? Mengapa kamu begitu ingin melakukannya? Jika Anda menyisakan sedikit uang untuk orang-orang ini, apakah akan seperti ini keadaannya sekarang? Orang dahulu mengatakannya dengan baik. Meninggalkan jalan bagi orang lain, berarti meninggalkan jalan bagi diri kita sendiri. Jika Raja Kerangka tidak begitu agresif, bagaimana Kinfei yang bisa memikirkan rencana untuk menipunya? Sesuatu. Begitu sudah dimulai, tidak ada cara untuk menghentikannya. Disayangkan. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Betapapun besarnya penyesalannya sekarang, itu tak ada artinya. Gemuruh. Waktu pun berlalu dengan cepat. Sudah ada 10 kesengsaraan di belakang Raja Kerangka. Tianwei yang menakutkan menguncinya dengan erat. Dia begitu ketakutan hingga tidak berani menoleh ke belakang, menatap Kinfei yang dan yang lainnya, jika kalian tidak membantu Raja ini, kita akan pergi ke neraka bersama. Sekarang, dia hanya bisa mewujudkan ide ini. Karena perampokan itu, saya tidak berani berhadapan lagi. Tidak ada cara untuk bertahan hidup, apalagi yang bisa dilakukan. Mengapa anda tidak mengambil beberapa pembalut saja? Ada juga orang di jalan Huangkuan. Tetapi, tidak mudah baginya untuk mengejar Kinfei yang dan yang lainnya. Meskipun Kinfei yang dan yang lainnya tidak dapat meninggalkan pulau itu sekarang, untungnya, pulau itu cukup besar. Mereka berlari mengelilingi pulau. Gemuruh. Sepanjang jalan. Aura Raja Kerangka, kekuatan ilahi kesengsaraan, menghancurkan segalanya. Kekosongan itu sedang runtuh. Bumi sedang tenggelam. Di laut sekitar, gelombang besar terjadi. Lihat seberapa lama kau bisa mengejar. Mata orang gila itu berkedip karena kedinginan. Sejujurnya. Kecepatan Raja Kerangka benar-benar memusingkan, begitu cepatnya hingga dia bahkan tidak bisa mengejar malapetaka itu. Memu kau. Kesengsaraan Surgawi ke-98 datang. Pada saat ini. Di belakang Raja Kerangka, ada lebih dari 20 kesengsaraan. Belum lagi Raja Kerangka itu sendiri, bahkan Kinfei yang dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa ngeri. Kalau dibombardir lebih dari 20 bencana langit, miscaya menjadi malapetaka. Berhenti mengejarmu, oke. Kalian tidak lelah, kami yang terlalu lelah. Serigala bermata putih itu meraung dengan marah. Sungguh tak ada habisnya. Raja berkata bahwa kematian akan menyeret kalian ke neraka bersama-sama. Sang Raja Kerangka menyeringai. Dia tidak memiliki ilusi sekarang. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mengejar Kinfei yang dan yang lainnya, dan membiarkan orang-orang ini dikubur bersamanya. Dia memiliki keyakinan penuh pada kecepatan. Meskipun Kinfei yang dan yang lainnya berada pada kecepatan yang sama dengannya sekarang, ini karena berkah yang diberikan oleh para dewa. Begitu berkah itu berakhir, mereka dapat dengan mudah mengejar sekelompok orang. Gemuruh. Dataran tinggi. Kesengsaraan ke-99 mulai terjadi. Tianwei yang awalnya amat menakutkan, kini menguat dengan cepat. Guntur dan kilat hitam raung dan menari-nari di antara awan-awan bagaikan ular piton raksasa. Perlahan-lahan, Tianwei mencapai ketinggian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kinfei yang dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan merinding di hati mereka. Ada perasaan yang sangat nyata. Akhir sudah dekat. Semangat para prajurit pun gemetar. Rasa panik, takut, tanpa sadar menyergap hatiku. Seolah-olah malapetaka surgawi ini telah datang, seluruh lautan bintang akan musnah. Ini adalah pertama kalinya dewa ini melihat kesengsaraan yang begitu mengerikan. Itu berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada saat dewa berevolusi menjadi senjata ilahi yang mendominasi tingkat tertinggi. Mata Daozu bergetar. Jika kamu dibombardir oleh musibah surgawi ini, jangan ragu, itu pasti kiamat para dewa. Masih mengejar. Sumpit ini benar-benar ingin menyeret kita ke dalam air. Orang tua berdarah itu pun ketakutan. Mereka sekarang tidak jauh dari Raja Kerangka. Saat kesengsaraan itu tiba, mereka pun akan berada dalam lingkup kesengsaraan itu, dan mereka pasti akan mengikuti Raja Kerangka dalam abu. Kematian Raja Kerangka bukanlah suatu hal yang disayangkan. Namun mereka tidak bisa mati. Setiap orang memiliki misi besar di pundak mereka. Terutama Qin Fei Yang. Ada ratusan juta orang yang tinggal di dunia basal. Jika dia mati di sini, makhluk-makhluk ini tidak akan selamat. Kalau saja bisa lebih cepat. Tetapi, ini sudah menjadi batas mereka. Kedengarannya konyol. Di masa lalu, keinginan ganda surga bisa saja tak terkalahkan. Tapi sekarang, kehendak dao surgawi berunsur delapan, secara tak terduga, tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Tian Wei menjadi semakin menakutkan. Guntur, mengguncang bumi. Bencana yang mengejutkan perlahan-lahan mulai terbentuk. Diameternya puluhan ribu kaki. Kekuatan guntur meraung, dan sekelompok orang mendongak, seperti badai tornado hitam yang menembus langit. Jika malapetaka ini menimpa, apakah pulau tempat kita berada sekarang akan lenyap? Li Feng menelan ludah. Kekuatan sumbernya sekecil semut di hadapan musibah surgawi ini. Kamu harus menyingkirkannya. Orang gila itu berkata dengan serius. Dan Anda harus segera meninggalkan pulau itu. Meskipun pulau itu sangat besar, tetapi Tian Wei terlalu menakutkan. Mereka harus membuat rencana seperti itu. Jika pulau ini benar-benar menghilang dalam sekejap, bukankah mereka akan mati bersama? Tetapi, bagaimana cara menyingkirkan raja kerangka ini? Orang ini bertekad untuk membawa mereka ke neraka. Ledakan. Tian Wei akhirnya mencapai batasnya. Langsung. Disertai suara gemuruh yang keras, kekuatan langit turun dari langit. Pemandangan mengejutkan itu segera muncul di hadapan semua orang. Hanya dalam sekejap mata, seluruh kekosongan di atas pulau itu runtuh dan berubah menjadi kekacauan. Hanya Tian Wei saja sudah mengerikan, apalagi kesengsaraan surgawi. Saat ini, baik raja kerangka maupun Qin Fei Yang dan yang lainnya merasakan napas kematian. Sama seperti. Pada saat ini, di hadapan mereka berdirilah dewa kematian. Itu membuat kulit kepala mati rasa. Cepat. Orang gila itu mendesak. Tetapi ini sudah kecepatan tercepat. Sekelompok orang putus asa. Ledakan. Tian Wei akhirnya jatuh. Menyelubumi raja kerangka. Pada saat ini, raja kerangka berhenti, tak bergerak. Apa yang terjadi? Qin Fei Yang dan yang lainnya memperhatikan pemandangan ini untuk pertama kalinya, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di ekspresi mereka. Kenapa tidak bergerak? Apakah kamu takut? Bodoh. Salah. Ini Tian Wei yang memenjarakannya. Tian Wei di alam surgawi terakhir terlalu kuat, bahkan dia telah dipenjara, tidak dapat bergerak. Qin Fei Yang menatap raja kerangka dengan kaget. Raja kerangka begitu kuat hingga mampu memenjarakannya dalam kehampaan, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Untungnya, malapetaka ini bukan milik mereka. Jika tidak, mereka akan sama seperti raja kerangka sekarang. Karena adanya masa kesusahan, pada dasarnya hanya orang-orang yang telah melewati masa kesusahan itu saja yang akan terkunci. Sekarang, pergi. Teriak serigala bermata putih. Qin Fei Yang kembali sadar, lalu segera berbalik, memimpin sekelompok orang dan melesat menuju laut di depan. Di seberang laut ada pulau kedua. Itu benar. Jika kekuatan perampokan itu terlalu mengerikan dan menghancurkan pulau pertama, maka mereka akan dengan tegas memasuki pulau kedua. Adapun apakah ada bahaya di wilayah laut antara pulau pertama dan pulau kedua, itu bukan masalah yang perlu dipertimbangkan sekarang. Pertimbangannya sekarang adalah menyelamatkan nyawa. Tidak. Kamu tidak bisa pergi. Sang raja kerangka menyaksikan adegan ini dan meraum dengan panik. Nada suaranya penuh dengan kengganan. Semula. Dia cukup percaya diri untuk menyeret orang-orang ini untuk mati bersama, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan surgawi dari bencana surgawi terakhir akan begitu mengerikan. Benar-benar memenjarakannya dalam kehampaan. Hanya bisa menyaksikan Qin Fei Yang dan yang lainnya, menghilang dari bawah kelopak matanya. Bodoh. Lihat ke belakangmu. Jika Anda ingin membunuh kami, tunggu untuk menyelamatkan nyawa kami. Si orang gila dan serigala bermata putih tertawa. Sebab, dua puluh kesengsaraan sebelumnya telah terbunuh di belakang raja kerangka. Raja ini tidak akan membiarkanmu pergi, tidak. Sang raja kerangka meraum. Ledakan. Dua puluh lusin kesengsaraan surgawi ditumpas, dan mereka menyerbu, langsung menenggelamkan raja kerangka. Teriakan itu bergema di angkasa. Klik. Langit. Kesengsaraan terakhir juga datang. Tidak. Dengan ratapan yang keras, perampokan itu pun berakhir. Seluruh pulau runtuh secara tiba-tiba. Air laut yang mengalir deras dari segala arah dengan cepat menelan pulau itu. Serigala bermata putih. Qin Fei Yang berteriak dengan keras. Serigala bermata putih mengubah tubuhnya dan menjadi serigala besar. Sekelompok orang dengan cepat melompat. Hah. Sayap emasnya berkibar, dan serigala bermata putih memimpin sekelompok orang dan segera naik ke langit. Dengan berkat Tuhan, kecepatannya pun sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia melesat keluar pulau dan memasuki langit di atas lautan. Untung. Antara pulau pertama dan pulau kedua, tidak ada badai kelabu, atau bahkan jika Anda menyingkirkan Raja Kerangka, Anda harus dikubur bersama Raja Kerangka pada akhirnya. Serigala bermata putih terbang menuju pulau kedua. Qin Fei Yang dan yang lainnya berbalik dan melihat ke arah jalan pertama. Sekarang. Di seluruh pulau, angin kencang dan ombak bertiup kencang, dan kekuatan guntur menggelegar. Raja Kerangka tidak ditemukan lagi. Pulau itu perlahan-lahan ditelan oleh ombak. Belum lagi kelompok Qin Fei Yang, bahkan para kerangka yang bersembunyi di tengah badai kelabu, menyaksikan pemandangan ini ketakutan setengah mati. Kamu bisa berhenti. Dong Yuexian melambaikan tangannya, kekuatan asal muncul, dan seorang saudari terkondensasi, menyelubungi semua orang di dalamnya, dan memblokir dampak yang melonjak. Walaupun sekarang mereka sudah jauh dari pulau itu, tapi akibat dari musibah hari itu masih dapat mengguncang pesona, mengguncang dan memutarbalikkan dengan hebat. Serigala bermata putih berhenti dan berbalik untuk melihat pulau pertama. Pulau itu telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh lautan yang ganas. Aku tidak tahu apakah Raja Kerangka sudah mati. Jangan bercanda. Dua puluh kesengsaraan, ditambah kesengsaraan terakhir, jika ini tidak mati, itu akan terlalu tidak masuk akal. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Kekuatan kesengsaraan terakhir ini beberapa kali lipat lebih mengerikan daripada pedang gila segala kejahatan pada saat itu, yakni saat membantai sisi lain kesadaran Raja Kerangka di area sekitar bagian dalam. Menghadapi malapetaka semacam itu, saya khawatir kalaupun para dewa datang ke dunia, yang ada hanya kematian para dewa. Sekelompok orang tidak pergi, menatap laut. Waktu berlalu sedikit. Laut yang bergelora perlahan-lahan menjadi tenang. Kekuatan guntur juga berangsur-angsur menghilang. Lihatlah langit. Li Feng menunjuk ke langit. Sekelompok orang mendongak, dan awan gelap berangsur-angsur menghilang, menampakkan langit berbintang yang cemerlang. Tidak ada cahaya keberuntungan yang datang. Orang gila itu bergumam sambil tertawa keras, ini adalah bukti terbaik bahwa Raja Kerangka tidak berhasil melewati masa kesengsaraan. Iya. Jika Raja Kerangka berhasil melewati masa kesengsaraan, langit akan memancarkan cahaya keberuntungan, memurnikan udara jahat dalam tubuh Raja Kerangka, dan membiarkannya menyingkirkan tubuh mayat hidup itu sepenuhnya. Sebaliknya. Bila cahaya keberuntungan tidak muncul, berarti masa kesengsaraan telah gagal. Akhirnya mati. Longchen mengamati lautan dan menghembuskan napas panjang, senyum perlahan muncul di wajahnya. 4696 Iya. Akhirnya mati. Lu Jiajin mengangguk. Baik Longchen maupun Lu Jiajin, mereka berdua adalah orang-orang yang berpikiran tenang. Dalam keadaan normal, mustahil untuk membuat gejolak di hati mereka. Tapi saat ini. Saat Raja Kerangka meninggal, dia tampak lega. Dapat dilihat bahwa selama kurun waktu di pulau itu, Raja Kerangka memberi mereka banyak tekanan. Tentu. Kematian Raja Kerangka adalah hal baik bagi semua orang. Karena Raja Kerangka telah mati, tidak hanya menyelesaikan krisis besar, itu juga berarti bahwa harta seluruh pulau tujuh bintang akan menjadi milik mereka, Anda dapat menemukan dan mengambil apapun yang Anda inginkan. Meskipun ada kerangka lain di pulau bintang tujuh, kerangka-kerangka ini tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Bagaimanapun, mereka masih memiliki kekuatan aslinya. Sekarang, Lao Su juga dapat menyerap kekuatan jahat tanpa ampun. Si gila itu tersenyum. Tanpa kekuatan jahat, dia selalu merasa tidak yakin di dalam hatinya. Ledakan. Ketika tubuh asli One Evil terbuka, ia langsung mulai menyerap kekuatan jahat. Dong Yuexian melambaikan tangannya dan membubarkan pesona itu. Kekuatan jahat dari segala arah tiba-tiba melonjak di sini. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga mulai mengamati wilayah laut ini. Dilihat dari situasi saat ini, tidak ada krisis di perairan antara pulau pertama dan pulau kedua. Lihat, apa itu? Tapi tiba-tiba, teriakan Putri Duyung pun terdengar. Semua orang menoleh ke arah Putri Duyung, dan melihatnya menatap kehampaan di depannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga mengikuti, dan jejak keterkejutan tiba-tiba muncul di mata mereka. Ada titik cahaya dalam kehampaan. Tetapi jaraknya begitu jauh, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Dilihat dari lokasinya, pulau ini seharusnya berada di tengah pulau pertama yang asli. Mari kita lihat. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih di kakinya dan berkata. Serigala bermata putih mengangguk, dan segera memimpin sekelompok orang menuju titik cahaya. Saat jarak semakin dekat, mereka perlahan-lahan melihat wujud sebenarnya dari titik cahaya itu. Itu adalah gumpalan api merah, yang besarnya mungkin sebesar telapak tangan orang dewasa, dan bersinar dengan cahaya redup, tidak peduli seberapa kuat angin dan ombak, ia tidak dapat dipadamkan. Dilihat dari kejauhan, ia bagaikan api abadi, yang tergantung di langit dan bumi. Apa ini? Mu Qing terkejut. Tapi pada saat yang sama. Lu Jiajin, Iblis Hati, Dong Yuexian, Dong Tianxiang, Dong Ping, dan Dong Xin semuanya gemetar karena kegembiraan di mata mereka. Jelas sekali. Apa yang mereka ketahui? Leluhur Dao melirik kelima Lu Jiajin, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, inilah arti sebenarnya dari apa yang ingin kalian temukan. Apa? Kelompok Qin Fei Yang gemetar. Inikah arti sebenarnya dari makna yang mendalam? Lu Jiajin menarik nafas dalam-dalam, menenangkan keterkejutan di hatinya, dan berkata, dari situasi saat ini, ini seharusnya menjadi arti sebenarnya dari hukum api. Hukum api. Mata serigala bermata putih itu berkedip dan bertanya, dengan kata lain, selama kita mendapatkannya, kita dapat menguasai makna tertinggi dari hukum api. Benar. Ia mengandung makna sejati, makna mendalam yang agung. Setelah Anda tercerahkan, Anda harus menguasai makna tertinggi. Lu Jiajin mengangguk. Mutianyang bertanya lagi, jadi selama kita memahami rahasia tertinggi, kita bisa melangkah ke alam baru. Ya. Baik itu hukum terkuat maupun hukum umum, selama Anda menguasai rahasia tertinggi, Anda dapat segera melangkah ke ranah baru. Tetapi jika Anda ingin melangkah ke alam baru, itu tidak mudah, Anda harus melalui baptisan surga. Dong Yuexian menjelaskan. Kesengsaraan surgawi. Semua orang terkejut. Itulah yang ayahku katakan sebelum aku pergi. Dia berkata bahwa jika Anda beruntung dan menemukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, Anda harus sepenuhnya siap sebelum Anda dapat memahaminya, jika tidak, Anda mungkin mati di bawah malapetaka. Tetapi ayahku juga mengatakan bahwa kekuatan asal-usul hampir tidak dapat menghentikan malapetaka surgawi dari makna mendalam yang tertinggi. Namun bencana terakhir mungkin akan sedikit melelahkan. Melihat arti sebenarnya dari makna yang mendalam, mata Dong Yuexian juga penuh dengan kerinduan. Meskipun hukum api bukanlah hukum yang terkuat, selama Anda dapat menguasai makna mendalam tertinggi dan melangkah ke alam baru, itu sama saja dengan melangkah ke dunia baru. Di samping itu, meskipun hukum api merupakan hukum umum, kedalaman mematikan yang luar biasa dapat dengan mudah menghancurkan hukum yang terkuat. Salah. Sekalipun itu adalah makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, makna tertinggi hukum api dapat dengan mudah dihancurkan. Karena, makna mendalam tertinggi dan makna mendalam tertinggi tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Bila kebenaran hakiki itu langit, maka kebenaran tertinggi adalah eksistensi di atas langit. Suara mendesing. Serigala bermata putih memimpin sekelompok orang, dengan cepat mendekati makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Namun setelah jarak yang jauh, mereka merasakan gelombang panas. Semakin dekat, semakin mengerikan gelombang panasnya. Memasuki jarak 100 meter, mereka merasa seolah-olah berada di dalam tungku dan kulit mereka berbau terbakar. Inilah arti sebenarnya dari makna yang mendalam, dan sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Tidak dapat dipercaya, hukum api itu sangat hebat dan mengerikan. Dong Tianchen bergumam. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Gelombang panas ini terpancar dari makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Arti sebenarnya dari makna yang mendalam saja dapat memancarkan suhu tinggi yang sangat mencengangkan, jadi betapa mengerikannya untuk memahami arti sebenarnya dari yang tertinggi. Kakek mengerti arti sebenarnya dari hukum kematian saat itu. Ayah dan ibu kaisar saat itu, selain memecat beberapa prajurit yang mendominasi, mereka bahkan tidak menemukan arti sebenarnya dari hukum umum. Dan sekarang, meskipun arti sebenarnya dari hukum api tidak sebaik hukum kematian, kita masih beruntung dibandingkan dengan ayah dan ibu kita. Dong Yuexian bergumam. Dengan lambayan tangannya, kekuatan asal muncul, memadatkan pesona, menghalangi gelombang panas. Selanjutnya, sekelompok orang perlahan mendekat. Akhirnya, arti sebenarnya dari makna mendalam ada di sini. Tetapi untuk beberapa saat, semua orang tidak merasakan kegembiraan sebelumnya, dan mereka terdiam. Karena selanjutnya, akan menghadapi masalah besar. Bagi siapakah makna sebenarnya ini? Serigala bermata putih menahan kengganan di hatinya dan berkata, jangan inginkan aku, aku hanya menginginkan arti sebenarnya dari hukum yang terkuat. Dia punya prioritas. Karena itu dikatakan dengan baik. Makna sebenarnya dari hukum api ini memang sangat menggiurkan, namun tetap saja belum sebanding dengan makna sebenarnya dari hukum yang paling kuat. Saya juga tidak. Baik itu hukum terkuat maupun hukum umum, makna sebenarnya dari makna yang mendalam harus diberikan kepada yang terkuat terlebih dahulu, karena dengan cara inilah nilainya dapat ditampilkan sepenuhnya. Raja Dewa mengerang sedikit dan berkata, benar-benar tidak menginginkannya. Tentu saja tidak. Dalam hati, sangat bersemangat. Tetapi, sekarang sudah ada begitu banyak orang di sini, sekarang bukan gilirannya lagi. Dengan tanda para dewa, kekuatan bertarungnya tidak lemah, tetapi di hadapan Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia tidak begitu menonjol. Yang terkuat. Semua orang bergumam. Dengan suara bulat, mereka memandang Qin Fei Yang, Sigila, Longchen, dan Serigala bermata putih. Terutama Qin Fei Yang dan Iblis Hati, begitu mereka memiliki makna mendalam tertinggi, mereka akan mampu menggandakan daya mematikan setelah mereka digabungkan. Hei hei hei. Jangan lupakan kami. Bisa memasuki Pulau Bintang Tujuh dan membunuh Raja Kerangka, kita juga mendapat setengah penghargaan. Dong Yuexian berkata tidak puas. Saat itu, di daerah sekitar bagian dalam, jika dia tidak menggunakan kekuatan sumber untuk terakhir kalinya untuk melindungi semua orang, dia pasti sudah mati dalam badai kelabu sekarang. Dan sebelumnya. Kalau saja bukan karena bakat dan kekuatan gaibnya yang membantu memberkati kecepatan Qin Fei Yang, mereka juga telah terseret ke dalam air oleh Raja Kerangka dan mati di bawah malapetaka itu. Tapi sekarang, semua orang memandang Qin Fei Yang, dan mereka jelas menganggapnya sebagai udara. Dalam hati, tentu saja saya merasa sangat kesal. Aku tidak melupakanmu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, ada secerca cahaya di matanya, menatap Dong Yuexian dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu arti sebenarnya dari makna yang mendalam ini. Apa? Pada saat ini, Dong Yuexian bingung. Memberikannya padanya dengan begitu mudahnya. Apakah ini Qin Fei Yang yang dikenalnya? Tidak akan ada konspirasi. Tidak mau. Qin Fei Yang bertanya. Saya. Dong Yuexian sedang bersiap untuk berbicara. Tapi kali ini, Dong Tianchen menatap Qin Fei Yang dengan tatapan tajam, lalu menghentikan Dong Yuexian dan berkata, kami tidak menginginkan makna sebenarnya ini. Tidak mau. Dong Yuexian menatap Dong Tianchen dengan curiga. Apakah kamu bodoh? Arti sebenarnya ada di mataku, bagaimana denganmu? Dengarkan aku, itu benar. Dong Tianchen menghibur. Dong Yuexian bingung. Pikirkanlah, Qin Fei Yang adalah orang yang cerdik, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk memberi kita arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Jadi, dia pasti punya rencana lain. Dan jika aku tidak menebak, perhitungannya seharusnya adalah enam pulau lainnya. Yuexian, pikirkanlah, di pulau pertama, kita bertemu dengan makna sebenarnya dari hukum api, bagaimana dengan pulau kedua, pulau ketiga, dan jalan keempat. Saya pikir pasti ada makna mendalam lainnya, dan mungkin bahkan ada hukum makna mendalam yang paling kuat. Jika sekarang kita sudah menerima makna sebenarnya dari hukum api, apakah kita masih punya muka untuk menanyakan makna sebenarnya di balik hukum api? Jadi, jangan sampai kehilangan hal besar karena hal kecil. Transmisi suara Dong Tianchen. Membangunkan si pemimpi dengan sepatah kata, Dong Yuexian seketika terbangun dan melirik Qin Fei Yang. Dasar bajingan pengkhianat, dia hampir saja jatuh ke dalam perangkap. Kakak benar. Tempat ini tidak lebih baik dari tempat lain. Ini adalah salah satu dari empat area terlarang di Laut Bintang, dan makna sebenarnya di sini pasti lebih dari itu. Dong Ping berkata dalam hati. Dong Yuexian menghela napas panjang, melirik makna sebenarnya dari hukum api, menatap Qin Fei Yang, dan tersenyum, aku akan memberikan makna sebenarnya ini kepadamu. Hah! Qin Fei Yang terkejut. Tidak mau. Dalam hati saya agak kecewa. Suara Long Qin tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang, Dong Tianchen sedang melakukan hantu secara diam-diam. Dong Tianchen. Qin Fei Yang memandang Long Qin. Saya melihat mata Long Qin bersinar dengan kilatan cahaya yang tak terlihat. Jelas sekali. Dia sudah memulai semangat bertarung. Karena sekarang, arti sebenarnya dari makna mendalam ada di depan matanya, jadi dia harus memperhatikan Dong Yuexian dan beberapa orang. Oleh karena itu, percakapan antara Dong Tianchen dan yang lainnya terdengar jelas olehnya. Ternyata memang begitu. Dong Tianchen ini benar-benar hantu yang pintar. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Beranikah kamu tertawa? Mereka jelas menginginkan arti sebenarnya dari hukum yang paling kuat. Long Qin melotot tajam ke arahnya. Gadis kecil, mereka menginginkannya, dan kita masih harus memberikannya. Bagaimanapun juga, mereka banyak membantu. Tentu. Sekalipun kau menemukan makna sebenarnya dari hukum terkuat, itu bukanlah giliran mereka untuk saat ini. Long Chen tersenyum diam-diam. Mengapa? Long Qin curiga. Kamu lupa. Kita semua telah bersumpah demi darah. Hukum terkuat pertama yang kita hadapi harus diberikan kepada serigala bermata putih. Transmisi suara Long Chen. Ya. Saya benar-benar lupa. Namun, ini adalah janji kita kepada serigala bermata putih. Dong Yuexian tidak memilikinya. Long Qin mengerutkan kening. Itu tidak mempengaruhi apapun. Lagi pula, apakah menurutmu dengan karakter serigala bermata putih, kamu benar-benar memenuhi makna mendalam dari hukum terkuat, akankah itu diberikan kepada Dong Yuexian? Long Chen terkekeh. Juga. Long Qin melirik serigala bermata putih itu, pipinya sedikit memerah. Asalkan demi anak serigala ini, tentu saja dia tidak akan keberatan. 4697. Anda agak bias. Bukankah seharusnya kau memberiku kakak laki-laki ini terlebih dahulu? Long Chen menunjukkan rasa tak berdaya. Pokoknya kamu sudah kuat banget, kamu nggak butuh itu. Long Qin tersenyum diam-diam. Hah. Long Chen terkejut. Logika apa ini? Bukankah kekuatan serigala bermata putih itu kuat? Anda bertanya kepada orang-orang di sini, siapa yang berani mengatakan bahwa serigala bermata putih itu lemah? Sayangnya. Sebelum menikah, saya mulai berpaling pada orang lain. Kalau begitu, menikah saja nanti, apakah masih harus? Bukankah semuanya harus diambil kembali dari keluarga asal? Orang gila itu bertanya, kepada siapakah makna sejati ini diberikan. Faktanya, sekarang tidak perlu terburu-buru memutuskan di mana akan tinggal. Kata Lu Jiajin. Mengapa tidak terburu-buru? Dengan memadukan kebenaran ini dan memahami makna tertingginya, dengan cara ini, efektivitas tempur kita dapat ditingkatkan secara signifikan. Orang gila itu mengerutkan kening. Bagaimana bisa sesederhana yang kau pikirkan? Bahkan pewarisan makna mendalam yang paling hakiki pun harus diintegrasikan selama jutaan tahun, bahkan ribuan tahun, apalagi makna mendalam yang paling utama. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Kalau ada waktu untuk lingkaran sihir, boleh saja dikatakan. Namun masalahnya sekarang adalah lingkaran sihir waktu tidak dapat digunakan di wilayah rahasia. Sekalipun engkau berkultivasi sampai hari berakhirnya perjalananmu ke alam rahasia, jangan sekali-kali berpikir untuk memahami makna tertingginya. Jadi, adalah buang-buang waktu untuk memahami makna tertinggi sekarang. Kalau begitu, simpan saja dulu. Saat kami meninggalkan alam rahasia, kami akan melakukan distribusi. Kata Qin Fei. Bagus. Simpan saja untukmu. Orang gila itu mengangguk. Semua orang juga mengangguk. Dengan cara ini, ia juga paling adil. Jika saatnya tiba, Anda dapat mengambil apapun yang Anda butuhkan. Qin Fei yang terkejut sejenak, lalu bercanda. Simpan saja untukku, jadi kamu tidak takut aku akan menelannya sendirian. Mendengar ini, semua orang hanya tersenyum tenang. Tanyakan saja pada orang-orang di sini, siapa lagi yang lebih dapat diandalkan daripada orang ini. Saya khawatir bahkan Long Chen tidak memiliki keyakinan seperti itu. Katakan lagi. Tidak mungkin menyerahkannya pada Dong Yuexian untuk diamankan. Jika diserahkan kepada Dong Yuexian untuk diamankan, itu akan benar-benar ditelan. Qin Fei yang tersenyum, berjalan menuju kebenaran mendalam, mengulurkan tangannya keluar dari penghalang, suhu tinggi yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar. Namun, masih dalam batas toleransi. Dia memahami makna sebenarnya dari makna yang mendalam dan menarik diri ke dalam pesona. Sungguh suhu yang tinggi. Di dalam pesona itu, ia segera berubah menjadi tungku. Aku pergi. Suhunya terlalu mengerikan, aku takut besi pun bisa meleleh, kan? Apa yang harusku katakan? Semua orang tampak terkejut. Kalau tidak ada kekuatan yang kuat, sekalipun menemukan arti sebenarnya dari makna yang mendalam, hanya bisa menatap. Karena Anda tidak dapat mendekati makna sebenarnya dari makna yang mendalam ini sama sekali. Diperkirakan hanya mereka yang menguasai kehendak surga yang mempunyai kemampuan ini. Tidak peduli apapun, itu akan meleleh, jadi kamu hanya bisa menggunakan kekuatan sumber aslinya untuk menyegelnya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, beberapa sumber kekuatan muncul, dan dia menyerbu dan membungkus makna sebenarnya dari makna yang mendalam, dan suhu tinggi diblokir dalam sekejap. Kemudian, Qin Fei Yang mengambil arti sebenarnya dari makna mendalam ke dalam cincin kiankun. Sekarang, kamu harus melindungi dirimu sendiri, jangan sampai kamu kehilangan nyawamu secara tidak sengaja. Tidak masalah jika Anda kehilangan nyawa. Jika makna sejati ini hilang, maka kerugiannya akan sangat besar. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Gulungan Wajah Qin Fei Yang berubah gelap. Anjing tidak dapat memuntahkan gading. Jangan katakan hal-hal yang baik, katakan saja hal-hal yang buruk. Seketika itu juga, ia mengamati sekeliling kehampaan, ingin melihat kalau-kalau ada makna sejati lainnya, atau senjata sihir yang mendominasi. Hasil Agak kecewa. Tidak ada fetis lain yang ditemukan. Ayo pergi. Pulau kedua Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya, menatap serigala bermata putih dan berkata, serigala bermata putih segera berbalik dan terbang menuju pulau kedua. Ketika pertama kali saya melihatnya dari ketinggian, jarak antara pulau pertama dan pulau kedua sangat dekat. Tetapi sekarang, ketika saya bergegas ke pulau kedua, saya menyadari bahwa ada setidaknya puluhan juta mil jarak antara kedua pulau itu. Sedang dalam perjalanan. Mereka sangat berhati-hati. Awasi kondisi laut setiap saat. Ledakan. Tenang kurang dari seratus nafas. Gelombang kengerian meledak. Badai abu-abu di sekitarnya, menyerbu keluar kerangka-kerangka binatang buas dan kerangka-kerangka humanoid yang tak terhitung jumlahnya, bekerja sama untuk menyerang mereka. Bahkan Raja Kerangka pun sudah mati di tangan kita. Beraninya kau memprovokasi kami. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Cahaya dingin melintas di mata Dong Yuexian, dan kekuatan sumber aslinya bergulir, berubah menjadi gelombang besar, menyerbu ke segala arah. Gemuruh. Disertai suara-suara keras, banyak sekali kerangka yang kehilangan nyawa. Kekuatan untuk melawan. Lambat laun kerangka-kerangka itu pun menjadi takut dan mereka dikepung dari kejauhan, tidak berani didekati. Orang gila mengambil kesempatan untuk menyerap kekuatan jahat dengan gila-gilaan. Melihat. Mereka hampir mencapai pulau kedua. Tapi tiba-tiba, serigala bermata putih itu sepertinya menabrak sesuatu dan hampir jatuh ke laut. Apa-apaan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia langsung menatap ke depan dengan marah. Tetapi tidak ada apa-apa di depannya. Qin Fei Yang dan lainnya yang berdiri di belakang serigala bermata putih juga tampak curiga. Di kehampaan di depan, bukan saja tidak ada apapun, ia bahkan tidak merasakan adanya nafas. Apakah ada penghalang yang tak terlihat? Semua orang terkejut dan curiga. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum menyapu keluar, menyapu menuju kekosongan di depan. Ledakan. Kekuatan hukum segera menghantam kehampaan. Apakah benar-benar ada penghalang? Secara umum. Kalau ada penghalang, penghalang itu akan langsung terekspos jika terkena benturan. Tapi saat ini, awalnya adalah serigala bermata putih, dan sekarang adalah kekuatan asal, tetapi tidak ada yang muncul di kehampaan. Leluhur Dao, pergi dan lihat. Kata serigala bermata putih. Leluhur Dao menegang, menatap lelaki tua itu, dan berkata, pengikut kecil, pergi dan lihat. Darah lelaki tua itu berubah menjadi hitam. Tidak membiarkanmu pergi. Pergi atau tidak. Leluhur Dao menatapnya tajam. Pergi, pergi, pergi. Orang tua itu menganggup berulang kali dan terbang perlahan ke depan. Segera, dia menemukan sebuah benda takasat mata yang berdiri di depannya. Kemudian, dia mengangkat lengan kecilnya dan mencondongkan tubuh ke arah kekosongan. Setelah menjelajah cukup lama, saya tidak menemukan bahaya, jadi saya beranikan diri dan merabah-rabah. Dari waktu ke waktu, dia menoleh untuk melihat Kinfei yang dan yang lainnya, mengerutkan kening dan berkata, ada penghalang tak terlihat di sini. Penghalang tak terlihat. Sekelompok orang saling memandang. Leluhur Dao juga menyapu, menatap lelaki tua itu dan berkata, pergi ke kiri, aku akan pergi ke kanan, lihat baik-baik, dan lihat apakah ada celah. Bagus. Keduanya berada di kiri dan kanan, merabah-rabah ke arah ujung kedua sisi. Tidak butuh waktu lama. Keduanya menghilang di bawah pandangan Kinfei yang dan yang lainnya. Sekitar setengah jam telah berlalu. Suara mendesing. Dengan suara terobosan di udara, keduanya kembali satu demi satu. Bagaimana? Setan itu bertanya. Waktu untuk penggabungan juga telah berakhir. Tidak begitu baik. Leluhur Dao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada celah di sisi dewa. Setelah itu, dia menatap lelaki tua itu lagi. Begitu pula dengan saya. Kata orang tua itu. Jadi, penghalang ini memisahkan pulau pertama dan pulau kedua. Li Feng mengangkat alisnya. Ia benar sekali. Orang tua itu mengangguk. Baiklah, saya katakan saja, tidak mungkin bagi kami untuk memasuki enam pulau lainnya dengan mudah. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kinfei yang dan yang lainnya saling berpandangan, dan wajah mereka penuh dengan senyum kecut. Mereka sungguh naif. Ia mengira dengan melenyapkan Raja Kerangka, ia akan mampu menyapu bersih tujuh pulau sekaligus. Bukan hanya sekedar penghalang. Lihat bagaimana aku menghancurkannya. Dong Yuexian mendarat di kepala Serigala bermata putih dengan satu langkah, dan kekuatan sumber aslinya bergulir, berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki, dan menebas ke arah penghalang. Terdengar suara ledakan keras. Gelombang yang mengerikan tiba-tiba melonjak seperti air pasang. Ini adalah gelombang yang disebabkan oleh tabrakan antara kekuatan sumber dan penghalang. Kinfei yang dan yang lainnya adalah orang pertama yang menanggung beban tersebut. Tidak bagus. Kaka Huo Wu. Teriak Putri Duyung. Di tweet, terdengar suara burung Phoenix. Seekor burung Phoenix api yang mencapai tinggi luar biasa telah lahir. Itu Huo Wu. Dia mengamati sekelilingnya, sayap merahnya terbentang, dan menukik ke bawah, tepat ketika Kinfei yang dan yang lainnya hendak jatuh ke laut, dia melesat menyeberangi laut. Semua orang jatuh di punggung Huo Wu satu demi satu, termasuk Serigala bermata putih, dan tidak bisa menahan keringat. Ini terlalu berbahaya. Jika Huo Wu, saya khawatir mereka semua akan jatuh ke laut. Mereka telah mengalami kengerian di bawah laut, dan mereka tidak ingin datang lagi. Itu ceroboh. Dong Yuexian juga merasa malu. Setan itu menatapnya, jangan impulsif saja, kamu tidak percaya. Dong Yuexian tersenyum, merapikan rambutnya yang agak berantakan. Setan dalam diri memutar bola matanya, menatap ke langit, dan pupil matanya langsung mengecil. Pedang panjang yang diubah oleh kekuatan sumber dikejutkan oleh penghalang tak terlihat. Sangat kuat. Bahkan tidak bisa membagi kekuatan sumbernya. Sekelompok orang tercengang di tempat. Bagaimana cara saya masuk ke sini? Mungkinkah menunggu orang gila menyerap cukup banyak kekuatan jahat? Dilihat dari situasi saat ini, untuk menembus penghalang ini, saya khawatir orang gila harus menghabiskan waktu setidaknya seratus tahun lagi. Tidak butuh waktu seratus tahun. Kekuatan jahat Pulau Kixing lebih murni dan lebih besar daripada bagian luarnya. Sampai tiga puluh tahun. Orang gila itu melambaikan tangannya. Tiga puluh tahun. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menatap ke arah orang-orang dan berkata, tiga puluh tahun tidaklah lama, mari kita tunggu saja. Jangan bercanda. Tiga puluh tahun, bagimu, itu bukanlah waktu yang lama. Tetapi bagi saya, tiga puluh tahun adalah penderitaan dan siksaan. Karena aku akan berada di kehampaan, menggendongmu selama tiga puluh tahun. Serigala bermata putih memiliki wajah gelap. Meskipun Huo Wu juga bisa terbang di kehampaan, dia bisa membiarkan wanita yang dicintainya melakukan hal seperti itu. Sekarang, itu murni kecelakaan. juga Qin Fei yang tertawa datar. Telah tertahan dalam kehampaan selama tiga puluh tahun, belum lagi Serigala bermata putih, Putri Duyung pun tak kuasa menahannya. Pasalnya hampir setiap setengah hari, Putri Duyung harus membuka mata kehidupan untuk membantu Serigala bermata putih mendapatkan kembali kekuatannya. Masih harus mencari tempat tinggal. Tetapi, kecuali pulau kedua di depanku, tidak ada tempat tinggal lagi sekarang. Karena pulau pertama telah hancur dan berubah menjadi lautan luas. Tidak mungkin, aku harus bekerja keras untukmu. Putri Duyung tersenyum menenangkan. Kakak Ipar, jangan berkata begitu, aku tidak makan set ini. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Sikapnya sangat tegas. Candaan. Selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ia dapat bertahan. Tapi tiga puluh tahun. Memikirkan angka ini saja, dia tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya. Dia sebenarnya tidak munafik. Karena tekanan alam rahasia terlalu kuat, setiap menit dan setiap detik adalah penderitaan. Kalau tidak ada penindasan, dia sungguh tidak peduli. Karena aku berbaring dalam kehampaan, aku dapat tidurnya. 4.698 Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kalau Serigala bermata putih tidak memakan set ini, tidak mungkin. Tapi sekarang, memang tidak ada cara lain. Pulau pertama tenggelam. Pulau kedua diblokir. Ada badai kelabu lain di luar, dan saya tidak bisa pergi. Apa yang sedang terjadi? Hanya bisa mengandalkan Serigala bermata putih. Tetapi Serigala bermata putih tidak melakukannya. Biar aku saja. Huo Hu berbicara. Dalam perjalanannya, Serigala bermata putih itu memang sangat tangguh. Feng Mei, jangan bongkar stasiunku, bolehkah aku mengizinkanmu datang? Ketika kamu datang, aku harus mengambil inisiatif. Serigala bermata putih tidak puas. Bagaimana bisa wanita bodoh seperti dia datang ke sini untuk mengadu domba suaminya? Lalu apa yang kamu katakan? Huo Hu mengerutkan kening. Saya. Serigala bermata putih itu tampak kaku, dan berkata dengan kesal, aku akan datang, aku akan datang, tapi jangan lupa janjimu kepadaku. Yakinlah. Kita sudah bersumpah darah, apakah kita masih berani bertobat? Long Chen tertawa. Serigala bermata putih itu terkulai. Berikutnya. Orang gila menyerap kekuatan jahat. Qin Fei Yang dan yang lainnya mundur untuk memahami hukum dan mengintegrasikan warisan utama. Adapun Putri Duyung, dia membantu Serigala bermata putih mendapatkan kembali kekuatannya saat sedang waspada. Bagaimanapun, ada banyak rangka di sekitar. Jika terjadi pembunuhan mendadak, itu akan menyebabkan masalah bagi mereka. Hari ke hari. Tahun demi tahun. 30 tahun berlalu dalam sekejap mata. Hari ini. Semua orang terbangun dari retret satu demi satu dan menatap orang gila itu. Kalau orang gila pun tidak dapat menembus penghalang ini, maka mereka hanya bisa pulang saja. Pulau Bintang Tujuh ini memang merupakan salah satu dari empat daerah terlarang di Laut Bintang. Sekalipun Anda berhasil memasuki pulau pertama, Anda tidak dapat memasuki pulau kedua. Dan, mustahil untuk memasuki pulau pertama hanya dengan kekuatan sumbernya. Bayangkan saja. Di dunia ini, berapa banyak orang yang dapat memiliki kekuatan asal. Untuk saat ini, selain Qin Fei Yang, hanya ada pemuda misterius yang memerintah kerajaan Tuhan. Jadi, daerah terlarang Lautan Bintang dapat disebut daerah terlarang yang didominasi. Karena tidak ada cara untuk mendominasi. Hah. Akhirnya, orang gila itu membuka matanya, darah berkilauan di matanya. Bagaimana? Setan itu bertanya. Orang gila itu berdiri, melirik ke arah orang-orang, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan di depan, dan berkata, kekuatan jahat yang diserap dalam 30 tahun terakhir hampir sama dengan sebelumnya, tetapi saya tidak tahu apakah penghalang ini dapat ditembus. Saya tidak bisa mengatakan saya tidak tahu, tetapi saya bisa mengatakannya. Serigala bermata putih dikoreksi. Hah. Orang gila itu menatap serigala bermata putih itu dengan heran, lalu tertawa terbahak-bahak. Memang, dia harus melakukannya. Karena jika dia saja tidak mampu melakukannya, maka Kiksingdau dan partainya dapat menyatakan berakhir. Para dewa di enam pulau itu hanya bisa lewat saja. Dengan kata lain. Mereka bekerja mati-matian, sampai hari ini, hanya mereka yang bisa mendapatkan arti sebenarnya dari hukum api. Katakan itu tidak layak. Pastinya bernilai. Lagipula, makna sejati dari makna mendalam itu jarang di dunia. Dan makna mendalam yang tertinggi adalah keberadaan yang dapat menghancurkan makna mendalam utama dari hukum kehidupan dan kematian. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Bahkan dengan menggunakan kehidupan, ada baiknya untuk menukar kebenaran yang mendalam ini. Tapi intinya adalah. Sekarang, mereka tahu bahwa enam pulau lainnya mungkin memiliki arti sebenarnya dari hukum terkuat. Jika mereka melewatkannya dengan cara ini, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Panggilan. Orang gila itu menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke puncak serigala bermata putih selangkah demi selangkah. Orang gila kecil, ini sudah 30 tahun. Kamu tidak perlu memberitahuku bagaimana kamu menghabiskan 30 tahun terakhir, kamu harus tahu. Jadi, Anda hanya bisa berhasil, bukan gagal. Serigala bermata putih berteriak. Jangan khawatir, Anda tidak akan kecewa. Si gila itu tersenyum. Iya. Kalau kalian tidak mendobrak penghalang ini, aku turut berduka cita atas kegigihan serigala bermata putih selama 30 tahun. Dentang. Pedang segala kejahatan muncul. Tepi yang tajam menyapu langit. Semua orang menahan nafas pada saat ini, menatap pedang segala kejahatan di tangan orang gila. Ledakan. Kekuatan jahat menyerbu keluar dan menyerbu pedang segala kejahatan. Ketajamannya, lebih mengerikan. Tiba-tiba. Kekuatan dahsyat meletus. Orang gila itu menatap tajam seperti pisau, terkunci dalam kekosongan di depan, dan meraung, bawa padaku. Pedang segala kejahatan segera menembus langit, menebas ke arah penghalang kehampaan. Terdengar ledakan keras dan gelombang dahsyat bergulung-gulung. Untungnya, serigala bermata putih itu sudah siap dan segera memimpin semua orang kembali, atau mereka harus mengulangi kesalahan yang sama hari itu. Klik. Tiba-tiba. Terdengar suara renyah. Suaranya seperti suara kaca pecah. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk segera mengangkat semangat mereka dan menatap ujung pedang segala kejahatan. Retakan muncul pada kekosongan di ujung pedang. Seperti cermin yang pecah. Dengan hantaman pedang segala kejahatan yang terus-menerus, retakan itu pun menjadi semakin besar. Akhirnya. Disertai dengan suara dentuman keras, seluruh kehampaan itu runtuh, kemudian serpihan-serpihan kehampaan yang runtuh itu berubah menjadi hujan dan lenyap di antara langit dan bumi. Apakah kamu berhasil? Li Feng bertanya. Berhasil. Qin Fei Yang mengangguk. Benar saja, pedang segala kejahatan lebih kuat. Orang gila itu menghela napas panjang, dan akhirnya tidak memenuhi harapan semua orang. Jie tersenyum dan berkata, Kakak Serigala, apa yang kamu lakukan dengan linglung? Segera masuk ke pulau kedua. Serigala bermata putih itu membangkitkan semangatnya dan segera berlari menuju pulau kedua dengan penuh semangat. Ketika melewati pedang segala kejahatan, orang gila itu meraih pedang segala kejahatan dan mengamati pulau kedua yang ada di dekatnya. Sekarang, sekalipun ada dua raja kerangka lagi, dia tidak takut. Pulau kedua benar-benar berbeda dari pulau pertama. Pulau pertama, seperti Dead Jedi, tidak memiliki vitalitas. Pulau kedua adalah perbukitan hijau dan perairan hijau, dengan awan dan kabut yang menyelimuti pegunungan, bagaikan negeri dongeng di bumi. Dan, pulau kedua sangat sepi. Saya tidak melihat kerangka, apalagi binatang. Tenang dan damai. Qin Fei Yang dan yang lainnya merasa sedikit tidak nyaman. Sebab sepanjang perjalanan, kecuali daerah aman antara Gurun Tandus dan Lautan Bintang, mereka belum pernah melihat tempat yang begitu damai. Rasanya seperti Anda sedang bermimpi. Apapun yang terjadi di sini, jangan ganggu aku sekarang. Saya harus istirahat yang cukup. Serigala bermata putih memimpin sekelompok orang, mendarat di rumputan di tepi laut, berubah kembali menjadi bentuk manusia, berbaring di tanah di semua sisi, menatap langit berbintang yang cerah. Inilah kenikmatan. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala dan tertawa. Tidak mengganggu Serigala bermata putih. Setelah 30 tahun menderita, saya seharusnya beristirahat dengan baik. Kalau begitu, mari kita pergi berburu harta karun. Orang gila itu bertanya. Pergi-pergi. Serigala bermata putih itu melambaikan tangan, memikirkannya, lalu melambaikan tangan kepada Huo Wu, Feng Mei, berbaringlah bersama kakak. Pipi Huo Wu memerah, dan dia melotot tajam ke arahnya. Suami dan istri tua, apa yang kalian takutkan? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Huo Wu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan begitu banyak mata yang memperhatikannya, tidak bisakah anda lebih serius? Ayo berpisah. Tapi jangan ceroboh. Bagaimanapun juga, di alam rahasia, semakin damai tempatnya, semakin besar kemungkinan tempat itu berbahaya. Qin Fei Yang memperhatikan peringatan semua orang. Semua orang mengangguk. Iblis hati, kamu bersama Dong Yuexian dan yang lainnya. Sepupu, Li Feng, kamu dan Mu Qing bersama mereka. Raja Dewa Senior, Raja Tertinggi Senior, kebersama Tuan dan Paman. Kakak, kamu bersama Long Chen dan Long Qin. Ingat, kita harus melepaskan pikiran ilahi sepanjang proses dan memulai pencarian seperti karpet. Qin Fei Yang segera membuat pengaturan. Bagaimana denganmu? Dong Yuexian menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu memegang tangan putri Duyung dan berkata, sudah cukup bagi kita berdua untuk bersama. Saya keberatan. Dong Yuexian berbicara tanpa ragu-ragu. Apa yang kamu lawan? Setan-setan itu mencurigakan. Dong Yuexian mendengus dingin, mereka berdua bersama. Jika mereka menemukan arti sebenarnya dari makna yang mendalam, kita tidak tahu bahkan jika mereka ditelan oleh mereka. Hah. Qin Fei Yang terkejut. Setan hati dan yang lainnya juga memandang Dong Yuexian dengan tatapan aneh. Bagaimana? Apakah aku mengatakan hal yang salah? Dan kamu, tidak khawatir sama sekali. Dong Yuexian bertanya. Long Chen dan yang lainnya menggelengkan kepala dan tersenyum, tidak mengatakan apapun, dan tenggelam ke gunung di depan tanpa melihat ke belakang. Kita bertemu di ujung lain pulau kedua. Qin Fei Yang berteriak. Menerima. Terdengar suara orang gila. Segera. Hanya Qin Fei Yang, Putri Duyung, Serigala Bermata Putih, Huo Wu, Setan Hati dan Dong Yuexian yang tersisa di sini. Saya melakukan ini demi kebaikan mereka, mengapa mereka tidak menghargainya? Dong Yuexian melihat ke belakang sekelompok orang gila dan berkata dengan marah. Kamu adalah contoh khas menyelamatkan perut seorang pria sejati dengan hati seorang penjahat. Setan itu menggelengkan kepalanya. Apakah tamu? Dong Yuexian menatapnya dengan marah. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, Jika kamu benar-benar tidak khawatir, kamu dapat membiarkan Dong Tianchen dan yang lainnya mengikutiku. Ketika Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin mendengar ini, ekspresi mereka sedikit kaku. Jangan lakukan ini. Sudah terlambat bagi mereka untuk bersembunyi dari Qin Fei Yang. Baris. Saudara Tianchen, ikuti mereka. Kata Dong Yuexian. Apa? Dong Tianchen menatap Dong Yuexian dengan takjub. Apa yang sebenarnya Anda takutkan? Pastikan untuk mengawasi mereka. Dong Yuexian melotot tajam ke arah Qin Fei Yang sebelum berbalik dan menghilang ke dalam hutan bagaikan kilat. Dong Ping dan Dong Xin menatap Dong Tianchen dengan sedikit rasa bangga di mata mereka, seolah berkata, minta saja lebih banyak berkah. Hai. Setan itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Juga segera diikuti. Ini. Dong Tianchen sangat malu. Melihat Qin Fei Yang dan Putri Duyung, dia tidak tahu harus berkata apa. Tenang saja. Kami tidak akan memakanmu lagi, paling banter kami akan menghajarmu. Serigala bermata putih itu menyeringai. Ada sesuatu yang harus dikatakan, dan ada sesuatu yang harus dikatakan. Dong Tianchen tertawa datar. Berada bersama orang-orang ini sungguh menegangkan. Serigala bermata putih, apakah kamu yakin ingin berbaring di sini? Qin Fei Yang bertanya. Saya. Serigala bermata putih itu ragu-ragu, gulu bangkit, melihat sekeliling, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, tinggallah di sini sendirian, masih ada sedikit kesiasian. Bicarakan tentang hal itu. Dia berubah kembali menjadi dirinya sendiri, menyusut hingga seukuran telapak tangannya, masuk ke dalam pelukan Huo Wu dan bersandar di dada Huo Wu, dengan wajah penuh kenikmatan, lembut, lentur, dan begitu nyaman. Wajah Huo Wu memerah dan panas setelah menyapu lantai. Tidak apa-apa, tak masalah. Kami hanya tidak melihatnya. Qin Fei Yang tertawa. Qin Fei Yang tersenyum lebar, pipinya semakin merah, dan dia tidak sabar untuk segera mencari tempat untuk masuk. Hanya kamu yang terlalu banyak bicara. Putri Duyung itu menatap tajam ke arah Qin Fei Yang, lalu memegang tangan Huo Wu dan berkata, anak serigala ini memang lelah. Biarkan dia beristirahat. Ayo pergi. Bagus. Kedua wanita itu pergi sambil bergandengan tangan, meninggalkan Qin Fei Yang di samping. 4699 23 pria dibagi menjadi 5 kelompok. Dimulai dari titik awal, pencarian seperti karpet untuk pulau kedua diluncurkan. Faktanya, Qin Fei Yang juga mempertimbangkan pengaturan personel. Terutama mengatur iblis hati untuk bersama Dong Yuexian. Dong Yuexian, jika dia bertemu dengan arti sebenarnya dari hukum terkuat, dia pasti akan menggelapkannya. Dengan kata lain, dia hanya meminta iblis dalam dirinya untuk menatap Dong Yuexian. Dong Yuexian tidak memercayainya, dan dia pun tidak memercayai Dong Yuexian. Mengenai pengaturan untuk orang lain, dia tidak memiliki keegoisan seperti itu. Lagipula, semua orang hidup dan mati bersama dan datang bersama sepanjang jalan. Kepercayaan masih diperlukan. Rute lima orang Qin Fei Yang berada di sepanjang pantai sebelah kanan. Pikiran spiritual mencakup semua arah. Bahkan situasi bawah tanah pun tak luput dari dampaknya. Ledakan. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Tiba-tiba, ada suara keras di suatu tempat, mengguncang langit dan bumi. Ikuti dengan saksama. Cuaca buruk akan sangat dahsyat. Apa? Qin Fei Yang berhenti dan melihat dengan curiga. Gerakan ini tampaknya datang dari garis penguasa negara dan orang lain. Dong Tian Chen mengerutkan kening. Dengan kata lain. Tuan dan yang lainnya menghadapi serangan. Tampaknya pulau ini tidak damai. Mata Qin Fei Yang berkedip. Momen berikutnya. Nafas kekuatan sumber muncul. Jelas sekali. Sang guru dan yang lainnya telah menggunakan kekuatan asal. Tampaknya masih banyak masalah. Dengan kekuatan asal di tangan, mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya. Dong Yuexian memberi setiap orang 2000 sumber kekuatan per orang, yang bisa digunakan untuk membela diri. Kita juga harus berhati-hati. Putri Duyung itu melihat sekelilingnya dengan waspada. Namun, suara itu jatuh ke tanah. Tanah di bawah kakinya meledak. Sebuah kerangka berbentuk manusia bergegas keluar dengan panik dan mengepung mereka. Kerangka. Begitu banyak. Wajah Dong Tian Chen berubah. Tanpa ragu, dia mengeluarkan kekuatan sumbernya dan membunuh kerangka di sekitarnya. Sekilas, ada sedikitnya 50 atau 60 kerangka manusia. Dan, dengan munculnya kerangka ini, tampaknya ada reaksi berantai. Di tempat lain, kerangka terus-menerus berhamburan keluar, menyerang beberapa orang dengan panik. Apa yang terjadi? Mengapa mereka masih menyergap kita? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ini sama seperti saat saya pertama kali memasuki pulau pertama. Penyergapan di pulau pertama dikendalikan oleh Raja Kerangka secara rahasia. Apa penjelasan untuk penyergapan di pulau kedua sekarang? Mustahil bagi kerangka ini untuk menyergap mereka sendiri. Karena kesadaran kerangka-kerangka ini tidak begitu kuat, mereka seharusnya tidak mengetahui penyergapan tersebut. Mungkinkah? Qin Fei Yang sepertinya memikirkan sesuatu, matanya sedikit bergetar. Apakah ada orang lain yang diam-diam memanipulasi? Tapi siapakah orangnya? Penguasa alam rahasia? Atau apakah ada lebih dari satu Raja Kerangka di Pulau Bintang Tujuh? Masing-masing ketujuh pulau tersebut memiliki Raja Kerangka. Semuanya, hati-hati. Mungkin ada Raja Kerangka lain di Pulau Bintang Tujuh. Disinilah akhir pikiranku. Qin Fei Yang segera berteriak. Bunyinya seperti lonceng, bergema di Pulau Kedua untuk waktu yang lama. Apa? Mungkin ada Raja Kerangka lainnya? Mendengar teriakan Qin Fei Yang, semua orang tiba-tiba berubah warna. Namun wajah iblis itu penuh dengan warna yang mengerikan. Raja Tengkorak, kan? Keluarlah saat ada benih dan lawan Laosu. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Pedang segala kejahatan menyapu segala arah. Gunung dan sungai runtuh, dan bumi tenggelam. Awalnya, gunung-gunung dan sungai-sungai bagaikan negeri dongeng di bumi hancur seketika. Ledakan. Sekelompok kerangka terus-menerus menyerbu keluar dari tanah, menuju orang gila, Long Chen, dan Long Qin. Ini belum berakhir, kan? Mata Long Qin berkedip karena dingin. Itu juga untuk mengambil kekuatan sumber aslinya dan membantai secara liar. Tidak diragukan lagi, saat ini paling aman adalah mengikuti orang gila. Bahkan jika Raja Kerangka muncul, pedang segala kejahatan sudah cukup untuk membunuhnya dalam hitungan detik. Liveng dan kelompoknya, serta para iblis, juga disergap oleh para kerangka satu demi satu. Untung. Pada awalnya, Dong Yuexian memberikan kekuatan asal kepada semua orang, jika tidak menghadapi penyergapan seperti itu, itu akan menjadi sangat sial. Setengah jam berlalu. Seluruh Pulau Kedua telah rata dengan tanah. Terfragmentasi dan hancur. Kerangka itu bagaikan gelombang pasang, membunuh gelombang satu demi satu. Akhirnya, sekelompok orang bertemu di ujung lain Pulau Kedua. Di seberang laut ada Pulau Ketiga. Bagaimana? Sudahkah kamu menemukan makna sejati dari makna yang mendalam? Liveng bertanya. Tidak. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada satupun dari pihak kita. Setan itu pun menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang, Tuan dan yang lainnya juga menyampaikan pandangan mereka satu demi satu. Belum lagi makna sebenarnya dari makna yang mendalam, bahkan penguasa bawahan senjata ajaib, warisan utama hukum umum, belum ditemukan. Apa yang terjadi? Pulau pertama memiliki makna mendalam tentang hukum api, mengapa tidak ada apapun di Pulau Kedua? Seharusnya tidak. Semua orang mengernyitkan alisnya. Tidak ada yang kurang, kan? Orang gila itu memandang semua orang dan bertanya. Tidak. Semua orang menggelengkan kepala. Orang gila itu bertanya lagi, tidak akan ada yang mencurinya. Aku melirik semua orang, terutama Dong Yuexian, Dong Ping, dan Dong Xin, dengan mata dingin yang berkedip-kedip. Lihat apa yang kita tonton. Setan hati selalu bersama kita, dan dia bisa bersaksi. Dong Ping berkata dengan marah. Jelas tidak mungkin untuk menggelapkan. Karena tidak ada seorang pun yang bertindak sendiri. Selama semua orang berjalan bersama, mereka dapat saling mengawasi. Saya selalu menganggapnya aneh. Mengapa kerangka-kerangka ini menyergap kita? Masuk akal jika tidak ada orang yang mengendalikan secara diam-diam, berdasarkan kesadaran mereka, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu, kata Lu Jiajin. Aku pun berpikir begitu. Itulah sebabnya aku mengingatkanmu sejak awal untuk berhati-hati. Sangat mungkin ada raja kerangka lain di Pulau Tujuh Bintang. Qin Fei yang mengangguk. Hati semua orang hancur. Jika memang demikian, maka semua yang kita alami sekarang dapat dijelaskan. Kemungkinan besar raja kerangka Pulau Kedua telah mengambil harta karun di pulau itu. Jalan Setan Batin. Orang gila itu mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, selagi kekuatan pedang segala kejahatan belum berkurang, mari kita bergegas ke lima pulau lainnya untuk melihatnya. Ya, Qin Fei yang mengangguk, menatap Huo Hu dan berkata, biarkan serigala bermata putih keluar. Pipi Huo Hu memerah dan berbalik untuk menarik keluar serigala bermata putih yang tergeletak di dadanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala bermata putih memiliki mata yang mengantuk. Jangan tidur. Situasinya telah berubah, jadi segera bawa kami ke Pulau Ketiga. Qin Fei yang mendesak. Telah berubah. Serigala bermata putih itu terkejut sejenak, lalu semangatnya bangkit dan bertanya, apa yang terjadi? Sudah terlambat untuk dijelaskan, cepatlah. Kata orang gila. Serigala bermata putih itu melirik orang gila itu, lalu ke orang lain, dan tubuhnya langsung berubah menjadi berukuran seratus meter. Semua orang melompat dan mendarat di punggung serigala bermata putih. Ikuti dengan saksama. Serigala bermata putih itu terbang ke langit dan menyapu ke arah Pulau Ketiga bagaikan kilat. Leluhur Dao, apakah ada raja kerangka lain di Pulau Bintang Tujuh? Setan hati menoleh menatap leluhur Dao dan bertanya. Tidak tahu. Dao Zhu menggelengkan kepalanya. Menatap Pulau Ketiga di seberang laut, ekspresinya juga cukup gugup. Setan itu mengangkat alisnya. Tampaknya jalan ke depan tidak akan terlalu mulus. Belum mendekati Pulau Ketiga. Orang gila itu melambaikan tangannya, dan pedang segala kejahatan membawa ujung yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan menebas ke arah kekosongan di depannya. Klik. Terdengar suara renyah lain di kehampaan. Ikuti dengan saksama. Kemudian tibalah situasi saat saya memasuki Pulau Kedua sebelumnya. Jelas sekali. Pulau Ketiga ini juga memiliki penghalang. Pedang segala kejahatan menghancurkan penghalang hingga berkeping-keping. Serigala Bermata Putih memimpin sekelompok orang dan dengan cepat meluncur di atas Pulau Ketiga. Masih sama, dibagi menjadi lima prajurit. Cari. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang segera bubar, memasuki tanah di bawah, dan berjalan pergi dengan sangat cepat. Karena pulau itu terlalu besar. Selama Anda menyebar, Anda dapat dengan cepat mencari di seluruh pulau. Segera. Mereka disergap oleh kerangka lagi. Tetapi tidak masalah jika Anda memiliki kekuatan sumbernya. Akhirnya. Mereka bertemu di ujung yang lain. Hasilnya, tidak ditemukan apapun. Bajingan. Pasti ada raja kerangka yang lain. Jika tidak, penguasa alam rahasia sedang membuat masalah secara diam-diam, meninggalkan kita dengan beberapa pulau kosong. Serigala Bermata Putih itu sangat marah. Dia sudah mengetahui hal-hal ini. Biarkan saja ini. Melanjutkan. Kinfei yang menatap jalan keempat melintasi lautan. Kalau itu raja kerangka yang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau itu penguasa alam rahasia, maka mereka benar-benar hanya bisa menahan bau mulut ini. Karena. Mustahil bagi mereka untuk menemukan penguasa alam rahasia. Kecuali, penguasa alam rahasia mengambil inisiatif untuk muncul. Waktu berlalu dengan tenang. Gemuruh. Sekelompok orang menyerbu Pulau Kenam bagaikan bambu yang patah. Tetapi bahkan di Pulau Kenam, mereka tidak menemukan dewa apapun. Sekalipun ada gambaran kecil dari hukum itu, saya belum pernah melihatnya. Apakah kamu akan pergi ke Pulau Ketujuh? Berdiri di tepi Pulau Kenam, Kinfei yang dan yang lainnya menatap Pulau Ketujuh di sisi seberang dengan keraguan dalam ekspresi mereka. Karena. Ini adalah pulau terakhir. Kalau mereka belum menemukan makna sebenarnya dari makna mendalam itu, maka mereka sadar bahwa mereka telah mati-matian menerobos masuk ke Pulau Bintang Tujuh, dan akhirnya hanya mendapatkan makna sebenarnya dari makna mendalam itu. Mereka tidak dapat menerima hal seperti itu. Karena dalam imajinasi mereka, belum lagi terlalu banyak, setidaknya di Pulau Kiksing, mereka dapat menemukan makna mendalam dari hukum yang terkuat. Dan. Jika masalah ini benar-benar rumit, maka Pulau Ketujuh Kemungkinan Besar sangat berbahaya. Aku sudah pernah kesini, apa yang kamu takutkan? Masuk. Orang gila itu patah hati dan menatap Serigala bermata putih itu dan berkata, kakak Serigala, mengapa kamu terburu-buru? Bagus. Serigala bermata putih menganggup dan bergegas menuju Jalan Ketujuh. Orang gila itu dipotong dengan pedang. Pedang segala kejahatan, yang terus-menerus memenggal kepala para kerangka, dan terus-menerus menghancurkan penghalang beberapa pulau, sekarang kekuatannya telah jatuh. Setelah berusaha keras, mereka akhirnya berhasil menembus penghalang Pulau Ketujuh. Dan pedang segala kejahatan, yang sudah mendekati batasnya, akan segera runtuh. Namun mereka masih memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi, tepat saat mereka hendak memasuki Pulau Ketujuh, enam sosok berjalan keluar dari gunung dan melangkah ke langit, melintasi pantai Pulau Ketujuh. Itu benar. Mereka hanya berdiri begitu saja dari udara tipis. Seperti Skeleton King, ia tidak bergantung pada benda asing apapun. Dan, mereka semua berwujud manusia. Tiga pria, tiga wanita. Tingginya antara 1,7 dan 1,9 meter. Mereka semua mengenakan jubah merah darah, penuh dengan sesak napas yang mencengangkan, dan wajah mereka sepucat dan tak berdarah seperti raja kerangka, seperti enam hantu. Ini. Melihat ke enam orang ini, Kinfei yang dan yang lainnya menegang dan wajah mereka menjadi sangat jelek. 4.700. Ketiga pria dan tiga wanita ini semuanya terlihat aneh. Tiga pria. Kepala yang gemuk dengan telinga besar dan perut besar, tampak seperti babi dari kejauhan. Kurus, lemah, dan berangin. Yang satunya adalah seorang pria muda feminin dengan mata yang menawan. Jika diperhatikan dengan saksama tangannya, dia masih bisa melihat kedua tangannya, keduanya jari-jari anggrek yang meliup-liup. Hal yang sama berlaku untuk ketiga wanita itu. Seorang wanita tua, menatap rambut hijaunya yang panjang dan pucat, tampak seperti hantu. Seorang wanita setengah bayah sangat gemuk, diperkirakan beratnya 300 hingga 400 kati. Yang satu lagi adalah seorang gadis. Itu benar. Dia perempuan. Sekitar tujuh atau delapan tahun. Selain wajahnya yang pucat, kedua matanya yang besar dan hitam itu juga memperlihatkan sedikit kesan polos dan ceria. Melihat ke enam orang ini, kelompok Kinfei yang gemetar. Karena nafas yang diungkapkan oleh ke enam orang ini persis sama dengan Raja Kerangka. Dengan kata lain, kemungkinan besar untuk mengonfirmasi dugaan mereka bahwa ada lebih dari satu Raja Kerangka di Pulau Tujuh Bintang ini, totalnya ada tujuh. Enam orang di depan mereka adalah enam Raja Kerangka lainnya. Enam Raja Kerangka. Memikirkannya saja, kulit kepala saya terasa geli. Paling kritis. Sekarang. Menerobos penghalang enam pulau berturut-turut, membantai Kerangka di sepanjang jalan dengan panik, pedang orang gila dari segala kejahatan telah mencapai batasnya. Belum lagi enam Raja Kerangka, kalaupun hanya satu, diperkirakan tidak mungkin bisa diatasi sekarang. Pergi. Menunggu untuk pulih. Li Feng minum secara diam-diam. Tidak bisa pergi. Mereka tidak mengerti situasi pedang segala kejahatan. Dan sekarang, pedang segala kejahatan belum runtuh. Selama kita tetap tenang, kita akan mampu menakuti mereka. Qin Fei yang dengan cepat mengirimkan suara itu. Kalau mereka benar-benar lolos, mereka akan dianggap bodoh, dan bisa jadi terlihat bahwa mereka tidak percaya diri sekarang. Ya. Sekarang, kita tidak hanya harus tenang, tetapi juga lebih kuat dari mereka. Orang gila itu mengangguk, matanya berbinar, menatap ke enam orang itu dan bertanya, Raja Tengkorak. Ya. Orang tua kurus itu mengangguk, suaranya serak, dan ada hawa dingin. Sekelompok orang menggigil. Sebenarnya ada enam Raja Kerangka. Mereka telah melihat kekuatan Raja Kerangka. Satu Raja Kerangka saja sudah membuat mereka pusing, apalagi enam. Coba pikir, hatiku jadi berdebar-debar. Bagaimana? Kamu ingin menghalangi jalan kami? Ingin mengikuti jejak Raja Kerangka di pulau pertama? Si gila itu tersenyum. Pedang segala kejahatan di tangannya memancarkan sisi yang mengerikan. Tampak sangat mendominasi dan berkuasa. Enam Raja Kerangka berkumpul di pulau ketujuh untuk menggambarkan satu kebenaran. Mereka sudah tahu tentang kematian Raja Kerangka di pulau pertama. Dan, juga mengetahui metode mereka. Karena takut kepada mereka, mereka pun berkumpul. Entah saya ingin bergabung untuk membunuh mereka atau saya ingin berunding dengan mereka. Kalau tidak, apa yang mereka lakukan di sini? Anda dapat meninggalkan pulau bintang tujuh dan menghindari konfrontasi dengan mereka. Tenang saja. Pria parubaya dengan perut buncit itu tersenyum. Namun, dia pikir senyumnya sangat ramah, tapi nyatanya, dengan wajahnya yang pucat, dia malah terlihat sangat ketakutan. Drogi. Si gila Jieji tersenyum, melangkah keluar, lalu berjalan pergi dengan kacau. Kenamnya merasakan tajamnya pedang segala kejahatan, dan secara naluriah mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sampai jumpa. Semakin berbahaya Anda, semakin kuat Anda. Ini bukan hanya mengejutkan. Orang gila itu tertawa diam-diam, sangat bangga. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Jika Anda tidak memahami situasi pedang segala kejahatan, Anda akan terkejut jika Anda mengubahnya. Jangan impulsif. Kami di sini bukan untuk menargetkan Anda. Pria tua kurus itu tersenyum dan mencoba menunjukkan kebaikan hatinya. Tapi wajah mereka sebenarnya tidak cocok untuk tertawa. Senyum lebih menakutkan. Tidak melawan kita. Orang gila itu berpura-pura tertegun dan berkata dengan curiga, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kita semua tahu situasi di pulau pertama. Kami juga tahu bahwa kamu memiliki pil yang dapat membebaskan kami dari tubuh mayat hidup. Jadi, segera setelah kami membahasnya, kami ingin berbicara baik-baik dengan Anda. Wanita tua berambut hijau itu tersenyum. Ternyata memang begitu. Apakah kamu mau pil itu? Orang gila itu tiba-tiba mengangguk. Kanan. Asalkan kau memberi kami pil itu dan membantu kami mengatasi musibah, kami akan memberimu semua benda suci pulau bintang tujuh. Kata wanita tua itu. Sekelompok orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Apa saja fetis yang ada? Ada berapa fetis? Tanya serigala bermata putih. Banyak sekali. Warisan yang paling utama, Baginda yakin bahwa engkau tidak lagi memandang rendah padanya. Dan seperti yang diharapkan, semua tujuan Anda harus memiliki makna yang sebenarnya. Dan sekarang, ada enam kebenaran di tangan kita. Kata wanita tua itu. Apa? Enam cara. Kelompok kinve yang tercengang. Dengan kata lain. Memang, seperti yang mereka duga, setiap pulau memiliki makna yang mendalam. Mata iblis itu berbinar, dan dia mencibir, tetapi kamu juga harus tahu bahwa arti sebenarnya dari hukum umum, kami memandang rendah. Enam raja kerangka itu tercengang. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kalian semua menginginkan arti sebenarnya dari hukum terkuat, saya pikir tidak satupun dari empat area terlarang di lautan bintang dapat memuaskan kalian. Para setan merenung. Mendengar ini, tampaknya makna sebenarnya dari hukum terkuat lautan bintang tidak banyak. Lalu di tanganmu, ada berapa hukum terkuat? Kinve yang bertanya. Dua cara. Wanita tua itu mengangkat dua jarinya. Dua. Sekelompok orang tampak tenang di permukaan, tetapi hati mereka sebenarnya hancur. Karena ini telah melampaui harapan mereka. Asli. Apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka adalah selama mereka dapat menemukan salah satu hukum terkuat dan makna sebenarnya dari pulau tujuh bintang, maka mereka tidak perlu pergi. Namun, mereka tidak menyangka akan ada dua. Dua cara. Mengapa penguasa kerajaan Allah begitu kuat? Karena ia memegang makna tertinggi dari hukum kematian. Makna mendalam yang tertinggi, yaitu suatu eksistensi yang hampir dapat menyaingi kekuatan sumbernya. Asalkan Anda memahami makna sejati dari hukum terkuat dan menyadari makna mendalam yang tertinggi, Anda tidak hanya akan kalah saat menghadapi penguasa kerajaan Tuhan di masa mendatang. Belum lagi berperang melawan penguasa kerajaan Tuhan, setidaknya ada upaya perlindungan diri tertentu. Menepati janjimu. Qin Fei Yang menjadi tenang, menatap ke enam raja kerangka, dan bertanya. Jika kau tidak percaya padaku, terima saja sumpah darah itu sebagai kesaksianmu. Kata lelaki tua kurus itu. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, sedikit mengernyit. Sumpah darah. Sejujurnya. Dengan kekuatan raja kerangka, sumpah darah, benda ini sungguh tidak bisa diandalkan. Jangan khawatir. Jika kau berubah menjadi manusia seperti dirimu, dengan kekuatan kami, kau bisa sepenuhnya melawan sumpah darah, tapi kami tidak bisa. Karena kami adalah roh-roh pendendam yang lahir dari kekuatan jahat. Kesengsaraan adalah musuh bebuyutan kita dan dapat menghancurkan sebagian besar kekuatan kita. Jika kita benar-benar dikutuk oleh Tuhan, kita pasti akan dimusnahkan. Kata pria muda yang feminin itu. Suaranya tajam. Sambil berbicara, dia mengernyitkan alisnya ke arah Qin Fei Yang, si gila, serigala bermata putih, longchen dan sekelompok orang. Hal ini menyebabkan sekelompok orang Qin Fei Yang merinding di sekujur tubuhnya. Jika itu keindahan, itu adalah kenikmatan. Tapi sekarang, mereka sedang menghadapi seorang pria. Maka kenikmatan berubah menjadi siksaan. Baris. Lalu kita akan membuat sumpah darah dengan kedua tangan. Kami akan memberimu pil untuk membantumu mengatasi malapetaka itu. Dan Anda, berikan kami arti sebenarnya dari enam prinsip tersebut. Qin Fei Yang mengangguk. Saat ini, hal ini hanya dapat dilakukan. Jika tidak, setelah pedang segala kejahatan orang gila itu runtuh, mereka akan jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Karena raja kerangka ini bukanlah Tuhan yang baik. Jika daya tangkalnya sudah hilang, harus segera diserahkan. Tunggu. Apakah kamu memiliki guru para dewa? Tanya serigala bermata putih. Karena sedang mengambil keuntungan, maka ambillah lebih banyak lagi. Tidak. Kita tidak perlu mendominasi senjata ajaib. Dan mendominasi para dewa, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk memasuki Pulau Bintang Tujuh. Pria muda yang feminin itu mengedipkan mata pada serigala bermata putih. Keluarlah dari sini, jangan bicara padaku, ini menjijikan jika kau melihatnya. Serigala bermata putih memiliki wajah gelap. Benar-benar ingin sakit. Jangan terlalu pemarah, itu membuat orang takut. Pria muda yang feminin itu menepuk dadanya dan berkata dengan penampilan yang halus. Iya Tuhan. Maafkan aku. Serigala bermata putih menatap langit tanpa berkata apa-apa. Mengapa ada banyak sekali hal aneh? Setan hati mendesak, jangan bicara omong kosong, cepatlah dan buat sumpah darah. Jika berlarut-larut, pedang kejahatan orang gila itu akan benar-benar runtuh. Ayo berangkat bersama. Wanita tua itu memandang sekelompok orang dan berkata. Bagus. Orang-orang di kedua belah pihak berbicara pada saat yang sama dan mengucapkan sumpah darah. Sumpah demi sumpah pun diucapkan. Pada saat ini, baik Kinfei yang dan yang lainnya, maupun enam raja kerangka, mereka tidak dapat menahan napas lega. Selama meterai sumpah itu ada, itu sama dengan perlindungan. Wanita tua itu bertanya, kalian semua memiliki api pil, tungku pil, dan bahan-bahan obat. Apa lagi yang kalian butuhkan sekarang? Bagaimana Anda tahu kita semua memilikinya? Li Feng curiga. Karena aku telah memperhatikanmu saat kau berada di pulau pertama. Dan aku adalah raja pulau kedua. Wanita tua itu tersenyum. Ternyata memang begitu. Li Feng tiba-tiba menyadari. Itu. Bisakah kau simpan pedang di tanganmu dulu? Saya sedikit takut. Pria muda yang feminin itu menatap orang gila itu lagi dan bertanya dengan hati-hati. Sudut mulut orang gila itu berkedut, ingin menamparnya, lalu bersama pikirannya, pedang segala kejahatan pun sirna. Itu benar. Semua orang menjadi lebih ramah. Mengapa kamu harus membuat banyak masalah? Benar, saudara. Pemuda feminin itu menatap orang gila itu sambil menyeringai. Orang gila itu berubah menjadi gelap dan membuang muka. Lebih baik abaikan orang seperti ini. Agar tidak merusak suasana hati. Bahan obat, tungku pil, api pil, tidak perlu. Namun, jika ingin berhasil mengatasi bencana, tetap saja harus ada bantuan dari para senior. Pedang segala kejahatan milik kakak senior membutuhkan kekuatan jahat yang besar untuk menopangnya, jadi dia perlu menghabiskan waktu untuk menyerap kekuatan jahat itu. Kata Qin Fei. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kenamnya memandang orang gila itu, menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Qin Fei Yang tidak menjawab, tetapi berbalik untuk melihat orang gila itu. 30 tahun cukup untuk menghadapi Raja Kerangka dan penghalang pulau bintang tujuh. Tetapi, dia benar-benar tidak berani berbicara dengan arogan untuk melawan kesengsaraan Raja Kerangka ini. Orang gila itu tidak berani ceroboh. Karena dahsyatnya perampokan itu, dia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Terutama yang terakhir. Cukuplah untuk menggambarkannya sebagai hancurkan langit dan bumi. Terima kasih telah menonton!